Misteri dan keanehan alam dao surga terungkap pertama kali setelah Luli tiba di lembah dao-dao. Lembah dao-dao tidak besar, dan pemandangan di dalamnya tidak berbeda dengan lembah biasa, pepohonan hijau, sungai, kolam, dan rumah kayu. Ini adalah lembah biasa, tidak ada pemandangan yang aneh di dalamnya. Namun setelah Luli masuk, dia merasa setiap tanaman, pohon, bunga, daun, dan bahkan pilar batu di sini terasa sangat tidak biasa. Terlihat, seluruh lembah memiliki pesona tau yang aneh, seperti kuil Buddha di sini, dan Anda dapat merasakan cita rasa zen di mana-mana. Luli, silakan berkeliaran di dalam. Jangan khawatir akan merusak pemandangan di dalam. Segala sesuatu di sini tidak dapat dihancurkan olehmu dan dilindungi oleh pola dewa yang kuat. Siang Linglong mengatakan sesuatu, lalu berjalan menuju kolam kecil sendirian. Saya baru tiga tahun berada di sini, jadi setiap menit dan detik sangat berharga dan tidak bisa disiasiakan. Ki Dingdong dan Luli menganggup dan berjalan menuju dinding batu. Luli melihat dan melihat dari kejauhan sepertinya ada mural di dinding batu. Sui Ling Er. Luli melepaskan Sui Ling Er dan memintanya untuk memisahkan I ke dalam tanah. Dia mengirimkan pesan ada pria super kuat di sini yang telah mengatur banyak pola ketuhanan yang kuat. Anda dapat memeriksa dan mengamati dengan cermat, tetapi Anda tidak dapat mengubah ketuhanan, pola di sini. Ini tidak dapat dipicu, jika tidak maka akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Leluhur Daotian adalah kaisar suci, dan pola ketuhanan yang diatur pasti sangat kuat. Pemahaman Sui Ling Er tentang pola ketuhanan saja tidak cukup. Tuan, saya tahu beratnya dan tidak akan bertindak sembarangan. Sui Ling Er menyampaikan pesan tersebut, dan ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan dalam kata-katanya. Untuk itu, selama ada pola ketuhanan yang kuat yang dapat dipahami, itu adalah hal yang paling membahagiakan. Luli mengabaikan Sui Ling Er dan berjalan-jalan sendirian. Dia melepaskan jejak jalan itu dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah melepaskan jejak Dao, perasaan Luli menjadi lebih jelas. Benar saja, ada aura tahu di mana-mana di sini. Setiap helai rumput seolah menafsirkan kebenaran langit dan bumi, dan aliran air sungai kecil mengandung rasa kekuatan super. Rahasia kuatnya sepertinya terungkap secara samar-samar dalam angin yang bertiup. Tempat yang menakjubkan. Luli dipenuhi dengan emosi dan terdiam, di sini dia merasa seperti sedang berenang di lautan yang misterius dan nyaman, yang tanpa disadari membuat ketagihan dan memabukkan. Apakah kamu sekarang memiliki pemahaman tentang kekuatan Kaisar Suci? Pada saat ini, Kaisar Ibel Satu Dolar Darah tiba-tiba mengirimkan pesan ini hanyalah tempat di mana Kaisar Suci tinggal dalam retret. Karena dia telah retret di sini sepanjang tahun, dunia dan pemandangan di sini secara alami mengalami beberapa perubahan, dan beberapa misteri yang dia pahami tertinggal di mana-mana. Kulit Dao. Segala sesuatu di sini tidak ditinggalkan olehnya dengan sengaja. Jika dia benar-benar meninggalkan beberapa sajak Dao dengan sengaja, saya kira Anda tidak akan dapat memahaminya. Setelah Anda memahaminya itu, jiwamu akan runtuh karena tidak sanggup menahannya. Ini memang sangat kuat. Luli mengangguk sedikit, duduk di sini berlatih sendirian, tetapi pemandangan di dekatnya diam-diam berubah karena dia meninggalkan jejak misterius dan kuat, yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kekuatan Kaisar Suci ini telah melampaui imajinasi Luli. Kaisar Ibel Satu Dolar Darah berhenti mengirimkan pesan. Luli berjalan perlahan di lembah sendirian. Dia berjalan ke depan rumah kayu. Saat dia memasuki rumah kayu, dia menjadi seperti kesurupan. Dia sepertinya melihat sosok samar di dalam rumah kayu duduk dan berlatih. Setelah berdiri setengah batang dupa, ia berjalan melewati rumah kayu tersebut menuju halaman belakang. Ia menjadi kesurupan lagi dan tampak melihat sosok samar-samar duduk di halaman belakang sambil minum teh. Ketika dia berjalan keluar dari halaman belakang dan sampai ke sungai, dia merasakan sesosok samar sedang memancing di tepi sungai lagi. Ia berjalan menuju dinding batu lembah dan melihat beberapa goresan pada dinding batu tersebut. Terlihat berantakan dan tidak teratur, namun setiap goresannya membuat jiwa orang berdebar-debar dan imajinasinya berdebar-debar. Ki Ding Dong berdiri di sini, dia benar-benar diam, dan dia bahkan tidak menyadarinya ketika Luli datang ke samping. Luli berdiri di sini dan memperhatikan sejenak tanpa mengganggunya, tapi terus berkeliaran di sekitar lembah. Dia berjalan ke sebuah pavilion. Pavilion itu sangat tua dan masih ada tanda-tanda pelapukan. Ada cangkir teh diletakkan di atas meja batu pavilion. Luli ingin mengambil cangkir teh tersebut, tetapi ternyata cangkir tehnya tidak dapat dipindahkan. Luli berjalan ke tepi kolam, dan tampak seperti Linglong yang duduk bersila di tepi kolam. Luli dapat melihat riak-riak muncul di kolam dari waktu ke waktu. Daun teratai di atas masih sedikit bergoyang, dan dia bisa merasakan riak jelas taoisme di mana-mana. Siang Linglong pun mengasingkan diri, Luli melihatnya sebentar dan berjalan pergi, akhirnya memilih pergi ke halaman belakang rumah kayu tersebut karena Kaisar Ibel Satu Dolar Darah mengatakan bahwa rahasia jiwa ada di halaman belakang ini. Ada pohon besar tak dikenal di halaman belakang, entah berapa umur pohon ini, pohon tua itu banyak akarnya, diperkirakan puluhan orang bisa memeluk batangnya. Cabang-cabang dan dedaunan menutupi langit, membuat halaman belakang terlihat sangat damai. Leluhur Daotian sudah bertahun-tahun meninggal, namun halaman belakang tidak ditumbuhi rumput liar, malah terlihat sudah dipangkas dan sangat bersih. Luli berdiri di depan tiang pohon, di samping tiang pohon terdapat dua bangku kayu, dan di tiang pohon juga terdapat papan catur dengan permainan catur yang tersebar di atasnya. Disinilah teknik jiwa rahasia yang disebutkan oleh Kaisar Ibel Satu Dolar Darah. Kaisar Ibel Satu Dolar Darah tidak menjelaskannya dengan jelas, menyerahkannya kepada Luli untuk mencari tahu sendiri. Kaisar Ibel Satu Dolar Darah telah tercerahkan selama jangka waktu tertentu, tetapi pada akhirnya dia tidak memperoleh banyak manfaat, jadi dia tidak bisa memberikan bimbingan apapun kepada Luli. Luli perlu menjelajahi semuanya sendiri. Mata Luli tertuju pada papan catur. Ada lebih dari seratus bidak catur hitam putih, yang tampaknya ditempatkan secara acak dan sedikit kacau, tetapi Luli dapat dengan mudah merasakan bahwa ada semacam pesona Tao yang kuat dan misterius di dalamnya. Luli tidak memindahkan bidak catur tersebut. Dia mungkin tidak dapat bergerak meskipun dia menginginkannya. Dia hanya berdiri diam dan dengan cermat mengamati pola distribusi semua bidak catur tersebut. Perhentian ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, akhirnya ia berhenti melihat dan hanya duduk bersila di tempat dan mulai bermeditasi. Dia telah mencatat bidak papan catur dan bahkan semua pemandangan serta perabotan di dekatnya dalam pikirannya. Dia mengaktifkan jejak jalan dan terus merasakan segala sesuatu di dekatnya, pikirannya berjalan dengan kecepatan tinggi dan dia mulai menyimpulkan papan catur dan bidak catur untuk melihat apakah dia dapat memahami sesuatu darinya. Lembah itu sunyi, siang linglong dan kidingdong benar-benar diam, mereka bertiga melupakan segalanya dan masing-masing mengerti apa yang ingin mereka pahami. Waktu berlalu begitu cepat selama latihan, satu setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan kedamaian telah rusak hari ini. Sekelompok orang tiba di lembah dao-dao, terlihat jelas bahwa persaingan obat ajaib di sana telah berakhir, dan orang-orang yang datang-datang ke sini untuk memahami tanda dao. Luli segera terkejut. Dia melirik dengan pikiran rohaninya dan merasa sedikit lega. Meskipun ada banyak orang, lebih dari 30, Kitianyu dan Baya tidak datang, orang-orang dari istana Suihan Gongyang dan beberapa cucu Ibel satu dolar tua, Mo Xiaotian datang. Mo Xiaotian segera terbang menuju siang linglong, siang linglong mengabaikannya dan terus duduk bersila dan bermeditasi, Mo Xiaotian tidak berkata apa-apa dan hanya duduk diam di sampingnya. Seseorang masuk ke dalam rumah kayu. Orang ini seharusnya adalah keturunan Ibel satu dolar tua. Dia berjalan ke halaman belakang, menatap ke arah Luli, dan kemudian mendengus dingin keluar, kamu boleh datang ke sini. Luli membuka matanya, matanya setenang air, dia menatap seorang pemuda dengan wajah dingin dan sedikit mengernyit. Pemuda ini jelas datang untuknya, dan itu bukan niatnya, kemungkinan besar ada yang menghasutnya dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Luli sudah sering melihat situasi seperti ini, jadi dia tidak peduli sama sekali. Orang ini hanyalah orang kuat di lima kesengsaraan. Baginya, dia bisa membasminya dengan pukulan backhand. Dia tidak menimbulkan masalah. Dia datang ke sini untuk berlatih. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Begitu segalanya menjadi lebih besar, itu tidak akan ada manfaatnya baginya. Jika itu menyebabkan konflik dengan Ki Tianyu dan yang lainnya, maka itu tidak akan terjadi. Masuk akal baginya untuk masuk. Jadi dia merenung sejenak, kemudian pikiran spiritualnya keluar, mengunci Ki Ding Dong dan berkata, Nona Ding Dong, saya perlu merepotkan Anda, seseorang sedang mencari masalah. Ki Ding Dong telah lama khawatir, setelah Luli mengirimkan pesan itu, dia segera melihat ke arah dengan indera spiritualnya, matanya sedikit kesal. Ini adalah kesempatan langka untuk masuk ke tempat ini. Keluarga kitalah menyerahkan begitu banyak tempat. Kelompok orang ini tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan setelah masuk, dan mereka hanya mencari masalah. Dia bergegas mendekat, menatap dingin ke arah pemuda di depan Luli dan berkata, Zhao Chong, jika kamu tidak ingin mendapatkan pencerahan, pergilah sendiri dan jangan ganggu latihan semua orang di sini. Hei hei, Zhao Chong menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum apa yang Nona Ding Dong katakan. Tentu saja kami datang ke sini untuk berlatih, tetapi anak ini agak merusak pemandangan, dan saya ingin dia berlatih di tempat lain. Apakah dia pernah ke sini selama ini? Suatu saat, tempat ini bukan miliknya, jadi tidak mungkin dia mendominasinya sendirian, kan? Luli menyentuh hidungnya dengan canggung, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Ki Ding Dong sangat marah sehingga dia berkata dengan marah apakah tempat ini sangat kecil. Mengapa latihan Dewa Lu di sini menghalangimu? Mungkin ada lebih dari selusin orang yang duduk saya duduk bersila di sini. Mari kita bermeditasi bersama secara individu. Anda hanya main-main. Ki Ding Dong sudah sangat marah, tetapi Zhao Chong tampaknya tidak takut padanya, Ki Ding Dong bukanlah ibu negara di keluarga Ki, dan kekuatan serta statusnya tidak berada di puncak. Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang wanita muda dari keluarga Ki. Zhao Chong sangat tidak bermoral. Hanya ada dua penjelasan untuk ini. Keluarga Zhao Chong sangat kuat dan mereka tidak takut pada keluarga Ki, atau setidaknya mereka tidak takut menyinggung sesepuh kedua. Hal lainnya adalah ada seseorang di belakang Zhao Chong, dan orang ini adalah anggota senior keluarga Ki. Ki Ding Dong sangat akrab dengan leluhur Zhao Chong, dan dengan kemampuan keluarga Zhao, dia tidak berani menyinggung perasaannya, jadi satu-satunya kemungkinan adalah Ki Tianyu menghasut Zhao Chong. Ki Tianyu adalah seorang jenius, dia telah menjadi jenius tingkat monster sejak dia masih kecil dan dicintai oleh keluarganya. Selain itu, keluarga Ki adalah raja tanpa nama di Laut Gelombang Dingin, jika Laut Gelombang Dingin adalah sebuah kerajaan, Ki Tianyu akan menjadi pangerannya. Ki Tianyu tidak pernah mendapat masalah sejak dia masih kecil. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, dan tidak ada yang bisa membuatnya tidak bahagia. Luli sekarang adalah satu-satunya orang yang membuatnya tidak bahagia, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia memiliki niat membasmi yang kuat. Ki Tianyu tidak berani pindah ke Space City, tetapi ketika dia datang ke Dautian Realm, tidak ada penatua di sini, dan tidak ada yang bisa menekan Ki Tianyu lagi. Hal lainnya adalah membasmi Luli tidak akan berdampak apa-apa karena tidak ada kekuatan besar di belakang Luli. Ki Ding Dong juga memahami hal ini. Dia mengalihkan pandangannya sejenak dan mengirim pesan kepada Zhao Chong. Zhao Chong, jangan digunakan sebagai senjata. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kakekku berkata bahwa Dewa Pembasmi Luli tidak bisa mati. Kamu? Apakah kamu mengerti? Wajah Zhao Chong berubah muram, dan dia merenung sejenak dan berkata, Nona Ding Dong, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya hanya tidak menyukai Luli Shashen. Saya tidak ingin berkonflik dengan Anda, jadi jangan-jangan hentikan aku. Lagi pula, aku hanya tidak menyukai Lushashen. Ada begitu banyak orang yang tidak menyukainya, berapa banyak yang bisa kamu hentikan? Setelah selesai berbicara, Zhao Chong memelototi Luli dan berkata, Apakah kamu laki-laki? Apakah kamu hanya berani berdiri di belakang seorang wanita? Kamu sia-sia. Ho ho, Luli menghela nafas panjang dan sedikit kesal. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa menyingkirkan mereka seperti lalat. Dia juga tahu bahwa mereka dikirim oleh Ki Tianyu, dan mereka mungkin adalah garda depan. Jika dia terus mengandalkan Ki Ding Dong, dia pasti tidak akan bisa melindunginya. Jika dia ingin terus berlatih dengan tenang, dia hanya bisa menakuti monyet. Ada banyak pemikiran spiritual di dekatnya, menunjukkan bahwa orang-orang ini memperhatikan area ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Bagaimana kamu ingin bermain? Pertarungan tunggal atau pertarungan kelompok? Apakah kami akan menggunakan pertarungan kelompok untuk menghadapimu? Zhao Chong mencibir dan berkata, Ayo keluar dan bertarung. Bagaimana kalau aku memberimu tiga gerakan? Jika kamu kalah, keluar saja dari tempat aku muncul. Jika kamu menang, aku akan menjauh darimu ketika aku melihatmu di masa depan. Hahaha. Luli tertawa keras, melambaikan tangannya dan berkata, untuk menghadapi karakter sepertimu, apakah kamu masih harus keluar? Tetap di sini saja, hati-hati, aku akan menyerang. Pedang lembut muncul di tangan Luli, setelah berbicara, dia mengayunkan pedang lembut itu ke arah Zhao Chong, dan gelombang pedang tak terlihat menyebar. Zhao Chong secara naluria ingin mundur, tetapi kecepatan gelombang pedang tak terlihat itu terlalu cepat, menyebar dan Zhao Chong terkena. Zhao Chong baru berada di tahap awal lima kesengsaraan, dan tidak terlalu penting dalam keluarga, wilayah laut gelombang dingin juga sangat aman, jadi dia hanya memiliki jiwa ibel satu dolar kelas enam di jiwanya, jadi dia secara alami segera diserang. Ah, dia hanya tertegun sejenak, dan segera mulai berguling-guling sambil memegangi kepalanya. Orang-orang di lembah telah menjelajahi Luli, jadi semua orang memperhatikan pemandangan ini. Semua orang terkejut saat melihat Luli dengan santai mengayunkan pedang lembutnya dan Zhao Chong berguling-guling di tanah. Memalukan dirimu sendiri, siang linglong mencibir. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang kekuatan Luli, rata-rata Dewa Lima Kesengsaraan benar-benar bukan tandingannya. Kecuali Ki Tianyu, siang Bae Ya dan lainnya, yang lain tidak akan cukup. Lembah itu awalnya sangat sepi, tetapi teriakan Zhao Chong menjadi sangat keras. Luli duduk dengan santai, kontras dengan penampilan tragis Zhao Chong, menciptakan dampak visual yang kuat. Ekspresi Luli tetap tidak berubah dan dia memandang Zhao Chong dengan acuh-ta'acuh. Setelah menunggu beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan Zhao Chong segera berhenti berteriak dan berbaring di tanah seperti belatung. Luli berkata dengan suara yang dalam kamu kalah, apakah kamu menerimanya? Saya menghormati Anda, Tuan. Zhao Chong tampak garang dan meraung, tubuhnya terangkat seperti pedang tajam, belati muncul di tangannya, dan dia menikam Luli Mianmen dengan keras. Luli masih tidak bergerak, tapi dia mengaktifkan teknik pertarungan naga dan teknik armor surgawi untuk menahan serangan itu. Ledakan, belati itu menusuk wajah Luli dengan keras, dan seluruh tubuh Kidingdong menegang. Dia membuka mulutnya untuk memperingatkan Luli agar berhati-hati, tetapi melihat ekspresi tenang Luli, dia tidak berteriak pada akhirnya. Ledakan, belati itu menembus wajah Luli, dan terdengar suara tumpul, Luli tidak terluka. Luli menyerang seperti kilat dan meninju wajah Zhao Chong, Zhao Chong segera terbang mundur dan terbang langsung ke udara seolah-olah dia ditabrak gunung besar. Memanggil, Luli terangkat, pedang lembut di tangannya bergetar. Zhao Chong dipukul lagi, memegangi kepalanya dan berguling. Luli mengulurkan satu tangan dan mencubit leher Zhao Chong, dan berkata dengan dingin beraninya pria sepertimu melakukan itu. Keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Keluar. Luli melambaikan tangannya dengan kuat, dan Zhao Chong terbang keluar, kali ini dia terlempar langsung dari lembah dao-dao. Luli tidak turun. Dia berdiri di udara dan memandang orang-orang di bawah dan berkata, saya tahu banyak orang yang tidak senang dengan saya. Karena cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah bagi saya, lebih baik selesaikan sekali dan untuk selamanya. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah bagiku, Luli, bisa datang ke sini saja. Luli tidak datang ke sini untuk berlatih, bukan untuk cemburu, dia tidak punya banyak waktu untuk main-main dengan tuan muda yang membosankan ini. Dengan Kaisar Ibel satu dolar darah di sini, dia tidak memiliki keraguan. Bahkan jika Kitianyu ingin melawannya, dia yakin bahwa dia dapat menekannya dengan mudah. Luli selalu menjadi pengecut di benak semua orang sebelumnya. Dia tidak berani menantang seseorang di Space City ketika dia dipaksa melakukannya. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan menyerah begitu saja. Sekarang dia tiba-tiba meledak, menunjukkan ketajamannya dan menjadi sangat sombong dan mendominasi gambaran ini telah ditumbangkan bolak-balik yang membuat semua orang tidak dapat menerimanya. Bahkan Ki Ding Dong membuka mulutnya sedikit, sedikit terkejut. Hanya ekspresi siang linglong yang tidak berubah, dia pernah berhubungan dengan Luli sebelumnya dan mengetahui bahwa Luli adalah orang yang berani dengan kekuatan khusus. Zhao Chong bukanlah tokoh besar dan berada di urutan terbawah di antara tuan muda yang hadir, namun, Zhao Chong tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Luli dan dengan mudah dikalahkan. Bahkan jika Luli ingin membasmi seseorang, Zhao Chong pasti sudah mati saat ini, tidak pada level yang sama-sama sekali. Banyak orang yang lebih kuat dari Zhao Chong, tapi siapa yang berani keluar. Siang Linglong dan Ki Ding Dong ada di sini, dan ada begitu banyak orang di sini. Jika Luli mengusirnya keluar lembah seperti Guk Guk mati seperti Zhao Chong, itu akan menjadi kerugian besar. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Gong Yang Wuxi, putra pertama dari keluarga Gong Yang, Sui Yuhin, putra pertama istana Suihan, dan Mo Xiaotian serta putra-putra terkemuka lainnya, berharap mereka akan maju untuk menekan Luli. Gong Yang Wuxi tidak bergerak, bukan karena keluarga Gong Yang memiliki hubungan tertentu dengan Lu Wensian, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia pasti tidak akan mengkhawatirkan Lu Wensian. Namun Lu Wensian justru pasrah kepada Luli, yang membuat Gong Yang Wuxi waspada. Lu Wensian adalah orang kuat yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Kemampuannya dalam rahasia ketuhanan tak tertandingi oleh siapapun di laut gelombang dingin. Orang-orang di istana Suihan tidak bergerak, dan akhirnya Mo Xiaotian melakukannya. Mo Xiaotian pernah menantang Luli sebelumnya, tetapi Luli menolak untuk bertarung sama sekali dan menyerah begitu saja. Sekarang Luli begitu sombong dan memiliki keberanian untuk menantang semua orang, Mo Xiaotian, yang awalnya meremehkan Luli, tentu saja tidak bisa duduk diam. Siang Linglong ada di sini. Mo Xiaotian juga telah mengejar Siang Linglong selama bertahun-tahun. Jarang sekali mendapat kesempatan bagus untuk tampil. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Dia sudah memutuskan untuk memukul Luli dengan keras dan membiarkan Siang Linglong melihat siapa pengaruhnya dan siapa beruangnya. Memanggil, Mo Xiaotian naik ke langit, dan sebuah batang besi hitam muncul di tangannya. Dia menunjuk ke arah Luli dan berkata, Ya Tuhan Lu, jangan sombong. Kupikir tidak ada seorang pun di lautan ombak yang dingin. Aku, Mo Xiaotian, aku di sini untuk menemuimu hari ini. Bagus. Luli tidak menyianyikan waktu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Dia sangat kuat secara fisik. Mo Xiaotian hanya memiliki kekuatan tempur di akhir lima kesengsaraan, jadi dia tidak takut. Bagus sekali, beri aku tongkat. Mo Xiaotian mengaktifkan batang besi hitam, dan cahaya hitam tiba-tiba menyala di batang besi, udara hitam mengelilinginya, dan aura menakutkan dan menyedihkan beredar. Itu jelas merupakan harta karun yang langka. Ledakan, Mo Xiaotian memukul tangan Luli dengan tongkat, api hitam keluar dari tongkat besi dan menyelimuti tangan Luli. Meskipun batang besinya bukanlah senjata kekaisaran, itu tetap merupakan harta yang telah dikorbankan dan disempurnakan oleh orang kuat selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa sekuat apapun tubuh Luli, dia bisa menghancurkan tinju Luli. Dia tahu dia salah. Tinju Luli bertabrakan dengan batang besinya, dan kekuatan besar keluar. Dia dan Luli masing-masing terbang mundur. Dia melihat sekeliling seperti kilat, tetapi dia melihat tinju Luli hanya sedikit terbakar, tetapi tidak ada jejaknya. Terluka. Memanggil. Luli bergegas lagi, tubuhnya seperti film petir. Dia tidak bisa mempercayainya dan mengayunkan batang besi untuk memukulnya lagi dan lagi. Kedua sosok itu bertabrakan dan berpisah lagi dan lagi di ketinggian, dan menakutkan energi menyebar, menyebabkan gelombang kejut luar angkasa melonjak di ruang sekitarnya. Boom-boom-boom. Serangkaian raungan tumpul terdengar, Luli dan Mo Xiaotian bertarung ratusan kali berturut-turut, tetapi tak satu pun dari mereka dapat melukai satu sama lain. Sebuah kipas lipat muncul di tangan Mo Xiaotian yang lain, diam-diam dia ketakutan, tubuh fisik Luli terlalu kuat, sepertinya batang besi tidak dapat melukai Luli. Kipas lipatnya bukanlah mainan, itu juga merupakan harta langka. Di dalam kipas lipat tersebut terdapat 12 jarum beracun yang telah dimurnikan dan menutup tenggorokan ketika melihat darah. Selama ditusukkan ke dalam tubuh, Luli akan menjadi segera diracuni. Pada saat itu, kekuatan sucinya akan berada dalam kekacauan dan segalanya akan berada dalam kekacauan. Situasi akan berada di bawah kendalinya. Melihat Mo Xiaotian mengeluarkan kipas lipat, ekspresi Siang Linglong dan Ki Dingdong sedikit berubah. Mereka berdua tahu betapa kejamnya kipas lipat ini. Kipas lipat ini telah berkomplot melawan banyak orang di masa lalu. Ini juga alasan mengapa Ki Dingdong dan Siang Linglong selalu meremehkan Mo Xiaotian, berpikir bahwa dia terlalu teduh. Namun mereka berdua tidak mengirimkan pesan kepada Luli. Mereka bertarung sendirian dan bisa menggunakan cara apapun. Akan menjadi tidak adil dan tidak menghormati Luli jika pesan tersebut dikirimkan kepada Luli. Luli juga memperhatikan kipas lipat yang dikeluarkan Mo Xiaotian, sebuah pedang lembut juga muncul di tangannya, dia terbang dengan cepat, dan keduanya menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Huhuhu, kedua orang itu berubah menjadi dua aliran cahaya yang saling terkait, pedang lembut di satu tangan bergetar, dan tangan lainnya membuka kipas lipatnya, dan enam lampu hitam menyala, menembaki Luli dari enam sudut. Gelombang pedang Luli yang tak terlihat juga dilepaskan, dan miliaran jarum jiwa mulai menyerang Mo Xiaotian, tetapi jiwa ibel satu dolar dalam jiwa Mo Xiaotian sangat kuat, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Huhuhu, enam lampu hitam datang meskipun Luli sudah menduganya dan segera menghindarinya, satu lampu hitam masih menerpadia. Dia juga ceroboh, mengira pertahanannya kuat dan jarum baja tidak bisa melukainya. Namun, jarum beracun masih menembus kulitnya, dan energi hitam segera menyatu ke dalam tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Beracun, ekspresi Luli berubah suram, dan dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya, sebuah klakson muncul di tangannya dan dia mulai bermain. Suara klakson sangat menakutkan sehingga Mo Xiaotian segera menggeliat kesakitan. Ini, meskipun Luli berada di udara, banyak orang di bawah juga terkena, tapi itu tidak terlalu serius. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Harta macam apa ini? Begitu kuat? Ah! Mo Xiaotian memegangi kepalanya dan berguling, Luli melepaskan klaksonnya, bergegas mendekat dan meraih leher Mo Xiaotian dengan satu tangan, dan kemudian terus membombardirnya dengan tinju lainnya. Boom-boom-boom, Luli melepaskan lusinan pukulan seperti kilat. Mo Xiaotian diserang di dalam jiwanya saat ini dan dia tidak peduli. Kepalanya hancur tak bisa dikenali dan terlalu menyedihkan untuk dilihat. Luli masih memiliki kendali dan tidak menghancurkan Mo Xiaotian sampai mati, tetapi melukainya dengan serius, dia tidak akan membasminya kecuali dia harus melakukannya, jika tidak, sesuatu akan mudah terjadi setelah dia keluar. Ledakan, dia mengayunkannya dengan keras dan melemparkan Mo Xiaotian keluar dari lembah. Dia mengeluarkan jarum beracun itu dan merasakannya. Dia sedikit lega ketika dia menemukan bahwa kekuatan sucinya hanya sedikit berantakan. Dia merenung sejenak, melirik kelusinan orang-orang di bawah dan berkata siapa lagi. Baru saja Luli memukul Mo Xiaotian dan seluruh tubuhnya berlumuran darah yang terlihat sangat ganas. Penampilan menyedihkan Mo Xiaotian masih ada di benak semua orang. Masih ada orang-orang di bawah yang masih melolong kesakitan. Selain itu, Luli penuh energi dan darah saat ini, jadi dia tampak seperti dewa jahat yang konsisten dengan miliknya, nama saat ini. Sebenarnya ada dua orang yang hadir yang lebih kuat dari Mo Xiaotian, tetapi setelah melihat betapa menyedihkannya Mo Xiaotian, mereka berdua terdiam. Luli awalnya adalah orang luar, tapi dia sangat gila, sebagai orang dari wilayah laut yang berombak dingin, dia harus berdiri dan menopang wajah ini. Tetapi mereka berdua pada akhirnya tidak maju karena mereka tidak memiliki dendam terhadap Luli dan mereka tidak terlalu memikirkan pasangan mereka linglong. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam diri Luli fakta bahwa satu orang dapat mengeluarkan Ki Ding Dong dan yang lainnya adalah keajaiban tersendiri. Mereka tidak berpikir Luli begitu pengecut di kota luar angkasa sebelumnya, sekarang dia tiba-tiba terkena kekuatan tempur yang begitu kuat dan dengan mudah mengalahkan Mo Xiaotian di tahap awal kesengsaraan keempat, mereka tentu saja memiliki kekhawatiran. Luli menunggu sebentar, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang muncul, dia berkata dengan suara yang dalam saya datang ke sini hanya untuk memahami arti sebenarnya dari lingkaran sihir, dan saya tidak ingin ada konflik dengan semua orang. Titik, semua orang datang ke sini dan mereka terdesak waktu. Saya harap semua orang dapat hidup damai di masa depan. Semua orang baik-baik saja. Selain itu, saya akan pergi ke Benua Ziang segera setelah saya meninggalkan luar, jadi Anda tidak-tidak perlu terlalu khawatir, apapun yang kamu bayangkan tidak akan terjadi. Luli tidak berbicara dengan jelas, tapi dia menjelaskan semua yang ingin dia ungkapkan. Maksudnya dia tidak akan mengejar siang linglong dan segera pergi setelah pergi, dia tidak akan ada hubungannya dengan siang linglong. Banyak orang merasa lega, tetapi wajah cantik siang linglong berubah sedikit nguram. Luli mengatakan ini seolah-olah dia meremehkannya dan meremehkan. Kecantikan adalah hewan yang sangat ajaib. Dia menerima begitu saja bahwa sekelompok orang mengelilinginya. Jika seseorang ingin menyingkirkannya seperti kotoran dan menghindarinya seperti ular atau kalah jengking, dia akan sangat tidak bahagia di dalam. Huff! Jadi dia mendengus dingin dan berkata, Lu Sashen, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Hahaha! Luli tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan tangannya ke arah siang linglong seolah memohon ampun. Lalu dia terbang ke bawah dan terus duduk bersila di depan papan catur dengan mata terpejam. Kidingdong melihat masih banyak orang yang melihat ke arahnya dengan pikiran spiritual mereka dan melambai. Mereka semua masih terpana. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya banyak waktu? Tidak mudah untuk masuk sekalipun. Jika ada yang membuat masalah, saya akan segera memberitahu kakek saya ketika saya keluar dan dia akan didiskualifikasi lain kali. Kidingdong terbang ke tebing dengan marah dan yang lainnya tidak berani menimbulkan masalah dan semua mencari tempat untuk merenungkan arti sebenarnya dari hukum. Lembah dengan cepat menjadi sunyi. Adapun Zhao Chong dan Mo Xiaotian, mereka tidak lagi punya wajah untuk masuk. Jika Anda masuk dan bertarung lagi dan lagi tetapi gagal, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Luli terus memahami rahasia jiwa yang terdapat di papan catur karena tidak ada yang mengganggunya waktu berlalu dengan cepat dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, sekelompok orang lain datang, siang baya, kitianyu dan lainnya datang. Orang-orang dari keluarga ki dan keluarga siang semuanya ada di sini. Kitianyu tidak mengatakan apapun setelah dia masuk dan dia bahkan tidak memandang luli dengan pikiran spiritualnya, dia hanya melirik siang linglong lalu berjalan ke sudut untuk bermeditasi. Mo Xiaotian dan Zhao Chong tidak mengikuti mereka dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Orang-orang dari keluarga siang dan keluarga ki serta beberapa keturunan ibel satu dolar tua sedang mencari tempat untuk bercocok tanam secara tersembunyi. Dua orang masuk dari sisi luli, luli segera menyadarinya, dia tidak membuka matanya tetapi sudut mulutnya sedikit pahit. Karena dia merasakan permusuhan, ada sedikit tanda permusuhan dan niat membasmi pada keduanya. Kedua orang ini bukan dari keluarga ki atau keluarga siang, mereka seharusnya adalah tuan muda dari dua keluarga besar atau keturunan Laomo. Salah satu dari dua orang ini berada di tahap akhir dari lima kesengsaraan dan yang lainnya berada di tahap tengah dari lima kesengsaraan. Mereka dan luli juga akrab satu sama lain. Mereka memiliki niat membasmi terhadapnya. Jelas itu adalah ki pistol Tianyu. Setelah mereka berdua masuk, mereka juga berpura-pura tidak melihat ke arah luli, mereka semua melihat kepapan catur, bahkan salah satu dari mereka berpura-pura mengambil bidak catur tersebut. Mata luli tiba-tiba terbuka ketika pria itu menyentuh bidak catur tersebut, karena niat membasmi dalam diri pria ini tiba-tiba meningkat. memanggil. Hampir di saat yang bersamaan, kedua pria itu mengeluarkan senjatanya secara bersamaan, yang satu mengeluarkan kuali kecil, dan yang lain mengeluarkan pisau panjang. Mereka menyerang luli dengan ganas dari kiri dan kanan. Pisau panjang itu membawa roh jahat yang mengepul. Pisau ini seharusnya berlumuran darah yang tak ada habisnya. Roh jahat itu sangat kuat. Ada juga lampu merah yang mengalir di sekitar bilahnya. Ini jelas merupakan harta karun yang eksotis. Pria ini juga menggunakan gerakan membasmi yang terasa seperti emas arti sebenarnya dari sistem ini adalah pedang itu sangat kuat. Selain itu, kuali kecil milik pria itu juga merupakan harta yang berharga. Terdapat rune yang bersinar di kuali, dan udara putih mengalir keluar dari mulut kuali, memberikan perasaan yang sangat berat kepada orang-orang. Mendengus, luli marah. Begitu kedua orang ini tiba, mereka melancarkan gerakan membasmi. Ini jelas akan membasminya. Karakter luli adalah menjadi lebih kuat ketika dia kuat, jika ada yang menginginkan nyawanya, dia tidak peduli jika kamu, Raja Surga, ingin melakukannya. Dia segera melepaskan teknik pertarungan naga dan teknik armor surgawi. Dia mengeluarkan pedang lembut dengan satu tangan dan besi dewa dengan tangan lainnya. Pedang lembut menyerang orang yang memegang pedang, sedangkan besi dewa menahan tripod. Ledakan, besi ilahi bertabrakan dengan tripod kecil, dan ledakan tumpul terdengar. Gelombang udara yang mengerikan meledak, menyebabkan pola dewa di dekatnya bersinar terang. Jika bukan karena pola ilahi di sini, saya khawatir segala sesuatu di dekatnya akan rata dengan tanah. Pedang yang sangat kuat di sisi lain tidak mengenai luli karena serangan jiwa luli selangkah lebih maju dari serangan pria itu, jiwa ibel satu dolar dalam jiwa pria itu tidak terlalu kuat, jadi dia langsung terkena. Minum, luli menuangkan besi suci ke dalam senjatanya lagi, dan tanpa ragu-ragu dia melemparkannya kembali, langsung mengenai kepala prajurit yang memegang pedang, helm perang muncul di benak pria itu, tetapi helm itu tidak dapat menahan kekuatan dan hancur, hancur. Memanggil, kuali kecil itu terbang lagi, tapi luli mengabaikannya, besi suci itu menyala untuk ketiga kalinya dan hendak mengenai kepala pria yang memegang pedang itu. Helm pria ini patah dan kepalanya pecah-pecah, jika pukulan ini mengenainya pasti kepalanya akan meledak. Berhenti, Lu Shashen, hentikan, kamu berani. Ki Tianyu dan beberapa orang lainnya mulai berteriak. Jika orang-orang ini tidak berteriak, luli mungkin akan menjauh dan melukai orang itu dengan parah. Tapi begitu Ki Tianyu berteriak, luli menjadi marah dan mengayunkan besi ajaib ke arah mereka. Orang itu kepala ditampar dengan keras. Ledakan, terjadi ledakan tumpul, dan kepala pria itu meledak. Banyak orang merasakan ledakan di hati mereka. Setelah indera spiritual banyak orang mendeteksi bahwa kepala pria itu meledak, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak mempercayai luli. Dia sebenarnya berani membasmi seseorang. Siang Linglong dan Ki Dingdong memiliki ekspresi keheranan di mata mereka. Setelah pikiran spiritual mereka melihat bahwa luli telah membasmi seseorang, mereka hampir tidak ragu-ragu. Mereka menahan dampak dari tripot kecil dengan satu kepalan tangan, dan kemudian bergegas menuju orang lain seperti seekor naga liar. Karena luli telah melepaskan teknik pertarungan naga, energi dan darahnya sangat kuat. Selain itu, dia baru saja membasmi seseorang dengan rapi dan momentumnya seperti pelangi. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa luli tidak terlihat seperti seorang anak muda, tapi ibel satu dolar tua yang membasmi orang. Bas, luli dengan cepat mendekati pria itu, pedangnya yang lembut bergetar, jiwa pria itu lebih kuat, tetapi dia juga dipukul dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika pria itu melihat mata luli yang mematikan, dia secara naluriah berseru Tuan Tianyu, selamatkan aku. Ki Tianyu harus pindah karena dia memang telah mengatur kedua orang ini, jika dia tidak bergerak, prestisinya di lautan gelombang dingin akan sangat berkurang di masa depan. Dia naik ke langit, segera mendekati luli, dan meraung dewa kematian, Lu, apakah kamu mencoba lagi? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman? Luli menebak dengan benar, tidak hanya dua orang ini, tetapi juga Zhao Chong diatur oleh Ki Tianyu. Tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang luli dan kemarahan luli. Ki Tianyu memiliki kepribadian yang sangat arogan. Hampir tidak ada seorang pun di antara generasi muda di laut gelombang dingin yang berani menyinggung perasaannya. Luli adalah satu-satunya yang menamparkan wajahnya. Siang Linglong dianggap sebagai sesuatu yang ada di sakunya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun terlibat. Banyak orang juga yang merasa bahwa Siang Linglong pasti akan menikah dengannya di masa depan, sehingga Siang Linglong tinggal di istana luli sampai tengah malam, dalam pandangan Ki Tianyu, ini adalah tamparan di wajah luli. Luli hendak berangkat ke benua siang, tapi Ki Tianyu tidak lagi mempedulikannya. Namun, luli ingin mati sendiri dan memasuki alam tau dengan karakter Ki Tianyu, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan kembali tempatnya. Terlebih lagi, kali ini Siang Linglong juga masuk. Ki Tianyu memutuskan untuk memberi luli pelajaran untuk menunjukkan kepada Siang Linglong betapa tidak bergunanya lawan jenis yang disukainya. Awalnya Ki Tianyu tidak berniat mengambil tindakan, menurutnya pengaturan beberapa orang sudah cukup. Tidak peduli apa, luli menyelamatkan nyawa Ki Dingdong dan yang lainnya, dan dia dianggap sebagai dermawan keluarga Ki, dia mengambil tindakan untuk membasmi luli, yang bukan merupakan kabar baik. Tetapi pada saat ini, dia harus maju. Luli membasmi rakyatnya, jika orang yang tersisa terbasmi dan dia tidak melapor, reputasinya akan hancur di masa depan. Dia berteriak keras, mengira luli akan berhenti, tetapi luli tidak mempedulikannya sama sekali, setelah melepaskan hukum musik ilahi, dia memukul kepala pria itu dengan besi dewa. Ledakan, pria tersebut terlempar dan kepalanya berdarah. Namun pertahanan pria tersebut lumayan, dia tidak mati, melainkan terluka parah. Pengadilan kematian, Ki Tianyu sangat marah, dengan begitu banyak orang yang menonton, luli mengabaikannya dan terus menyerang, yang membuatnya marah. Matanya penuh dengan niat membasmi, dan labu emas ungu muncul di tangannya. Labu emas ungu ditutupi dengan pola dan rune ilahi. Setelah diaktifkan, ia menyala dengan ribuan sinar cahaya. Dia mengendalikan labu emas ungu untuk terbang menuju luli dengan cepat. Labu api ungu, ekspresi Kidingdong berubah drastis ketika dia melihat labu itu. Dia segera terbang dan sebuah tanda muncul di tangannya dan berkata, Saudara Tianyu, menurutmu ini apa? Kakekku berkata, jangan basmi Lu Sashen. Ini adalah memesan. Kidingdong mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh tetua kedua. Token ini mewakili kehadiran pribadi tetua kedua dan sangat mengintimidasi keluarga Ki. Namun, Ki Tianyu melirik Kidingdong, mengabaikannya sama sekali, dan terus mengendalikan labu tersebut untuk terbang. Lu Sashen, hati-hati. Ki Dingdong menjadi cemas dan mengirim pesan kepada Luli labu api ungu ini adalah harta langka. Ini adalah harta yang dikorbankan oleh leluhur klan kita. Ada api ungu yang sangat menakutkan di dalamnya. Kamu harus pergi dengan cepat. Luli awalnya ingin menghindar, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah api, dia tidak keberatan, dia terbang menjauh dan terus berlari menuju prajurit itu, mengayunkan besi suci dan memukulnya dengan keras. Hubuhu, labu emas ungu tiba di belakang Luli, labu itu membuka mulutnya dan aliran api menyembur keluar, mengenai punggung Luli. Setelah nyala api muncul, suhu seluruh lembah tahu tiba-tiba meningkat. Jubah Luli tiba-tiba terbakar, dan jubah orang lain juga terbakar, tetapi Kitianyu tidak peduli lagi, karena Luli hendak menghancurkannya sampai mati. Ledakan, besi ilahi di tangan Luli menghantam kepala pria itu dengan keras, dan kepala pria itu meledak. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Luli diselimuti api. Ini, tidak hanya Kitianyu, tetapi semua penonton juga terkejut, mereka semua pernah mendengar tentang labu api ungu ini, nyala api ini dapat dengan mudah membakar orang kuat di lima kesengsaraan sampai mati. Namun, selain pakaian Luli yang terbakar, celana kulit binatang yang dikenakannya pun tidak ikut terbakar, badannya tidak rusak sama sekali, bahkan kulitnya tidak hangus. Tubuh fisik Luli sebenarnya tidak sekuat itu. Alasan utamanya adalah ketahanan tubuh fisiknya terhadap api terlalu kuat. Dia telah ditempa dalam api sepanjang tahun. Selama berada di pulau berkobar, ketahanan tubuh fisiknya terhadap api sangat tinggi, ditingkatkan, sekarang api biasa langsung kebal. Memanggil, Luli naik ke langit. Siang Linglong dan Ki Dingdong dengan cepat memalingkan muka. Sebuah jubah muncul di tangan Luli. Setelah memakainya, dia berdiri sejajar dengan Ki Tianyu. Dia menatap Ki Tianyu dengan mata dingin dan berkata Tuan Tianyu, apa maksudmu? Kedua orang ini ingin membasmi saya, mengapa Anda ingin menghentikan saya membasmi mereka? Mengapa Anda menyerang saya? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya baik kepada keluarga Ki Anda? Apakah Anda mencoba membalasnya? Kebaikan dengan kebencian. Mata Ki Tianyu hampir terbakar. Meskipun Luli berbicara dengan benar, dia tidak dapat segera mengambil tindakan. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kedua orang ini adalah temanku. Bahkan jika mereka memiliki beberapa berbeda denganmu, kamu bisa memberi mereka pelajaran. Makan saja sudah cukup, mengapa kamu ingin membasmi orang? Aku menghentikanmu dengan kata-kata, tetapi kamu masih bersikeras mengambil jalanmu sendiri, apakah kamu menganggapku serius? Hahaha, Luli tertawa dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya apa yang kamu maksud dengan perselisihan. Aku bahkan tidak mengenal kedua orang ini. Mereka menyerang secara langsung atau menggunakan jurus membasmi untuk membasmiku. Jika itu kamu, apa yang akan terjadi? Kamu melakukannya? Apakah kamu ingin menunggu? Apakah kamu akan mati? Aku, Dewa Kematian, Lu, memiliki karakter seperti ini. Siapapun yang ingin membasmiku, aku tidak peduli apakah dia adalah Raja Surga, aku akan membasminya tanpa gagal. Luli penuh momentum, penuh niat membasmi, dan kata-katanya nyaring serta kuat, membuatnya merasa seperti dewa pembasmian sungguhan. Siang Linglong dan Ki Ding Dong juga melihat sisi lain dari dirinya, yang membuat mata mereka cerah. Seperti Linglong dan Ki Ding Dong, mereka biasanya berhubungan dengan beberapa pemuda, mereka semua adalah bunga di rumah kaca, dan kulit mereka sangat indah, tetapi mereka belum pernah mengalami angin dan hujan yang nyata, dan mereka tidak mengalami hal yang nyata, keberanian. Meski seorang seniman bela diri seperti Luli, yang bangkit dari akar rumput, tidak memiliki keluhuran seperti Tuan Muda tersebut, ia memiliki temperamen unik yang membuat mata orang berbinar. Ki Tianyu bersenandung dua kali dan berkata dengan wajah muram saya tidak peduli, jika Anda membasmi dua orang ini, Anda harus membayar harganya, jika tidak, saya tidak dapat menjelaskan kepada keluarga mereka. Sekarang saya memberi Anda dua pilihan, baik Anda bisa pasrah saja, setelah kita keluar, biarkan orang yang lebih tua mendiskusikannya dengan keluarganya sebelum menanganinya. Atau kau dan aku bertengkar, hidup atau mati. Dua jalan Ki Tianyu, sebenarnya hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, tidak ada yang akan memilih jalan pertama, karena hidup dan matinya akan dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika Luli memilih jalan pertama, Luli akan kehilangan muka dan mencapai tujuannya. Siang Linglong pasti meremehkan pengecut semacam ini, dan dia juga menegakkan otoritasnya. Ki Dingdong terlihat sedikit jelek, Ki Tianyu tidak mempedulikannya sama sekali, dan token di tangannya sia-sia. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengan Ki Tianyu saat ini, apa yang dia katakan tidak ada artinya dan Ki Tianyu tidak mau mendengarkan apapun. Siang Linglong juga terlihat sedikit jelek, dia tahu bahwa Luli telah mengalami bencana yang mengerikan, dan karena dialah Ki Tianyu mengincar Luli seperti ini. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini, kalau tidak, itu akan menjadi tidak menghormati Luli. He he, Luli tertawa dan memandang Ki Tianyu tanpa rasa takut saya memilih opsi kedua, tapi jangan khawatir, demi Dingdong, saya akan mengampuni hidup Anda. Orang yang lebih tua sangat baik kepada saya. Sama-sama, saya aku akan memberi mereka wajah. Arogan, Ki Tianyu mencibir, terbang ke arah luar lembah Wen-Wen, dan berteriak Lusesen keluar untuk mati. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya ada surga di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Meskipun ada pola dewa yang melindungi lembah Wendau, Ki Tianyu masih tidak berani mengambil tindakan di sini. Jika tidak, menghancurkan apapun di sini akan menjadi kerugian besar bagi wilayah laut yang berombak dingin, ada gurun besar di luar, cukup untuk dimainkan dua orang. Luli terbang mengejarnya, semua orang tidak berniat berlatih lagi dan terbang mengejarnya. Tidak ada yang berani terlalu dekat, karena mereka akan mudah terluka. Ki Ding Dong berpikir sejenak, matanya berkedip beberapa kali, dan akhirnya dia mengirim pesan kepada Luli Lusesen, Ki Tianyu memiliki tentara kekaisaran, dan dia juga tahu arti sebenarnya dari kekacauan yang sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Menurut pendapat Ki Ding Dong, meskipun Luli memiliki beberapa ciri aneh dan beberapa gerakan membasmi yang kuat, dia seharusnya tidak menjadi lawan Ki Tianyu. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di dunia ini, belum lagi harta Ki Tianyu, keluarga juga memberinya senjata kekaisaran, yang merupakan senjata yang digunakan oleh Kaisar Samsara di tahun-tahun awalnya. Keduanya terbang lebih dari seratus ribu mil jauhnya. Ki Tianyu berdiri di atas bukit. Dia menyingkirkan labu ungu. Nyala api tidak berpengaruh pada Luli, jadi tidak ada artinya. Pedang panjang yang indah muncul di tangan Ki Tianyu, itu adalah pedang yang berat dengan pola dewa yang indah di atasnya, yang sangat mempesona. Ki Tianyu sendiri juga sangat tinggi, dan dia sangat mengesankan dengan sebuah epi. Lu Shashen, hati-hati. Ki Tianyu perlahan mengangkat pedangnya yang berat, mengarahkannya ke Luli, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Luli menyingkirkan besi ilahi. Dia baru saja menggunakan besi ilahi beberapa kali, dan kekuatannya tidak terlalu kuat lagi. Selain itu, besi ilahi tidak begitu penting bagi Ki Tianyu. Ketika Luli baru saja terbang, dia sedang memikirkan cara melawan Ki Tianyu, jika dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ibel satu dolar darah, Luli tidak ingin menggunakannya. Jika Anda bisa mengalahkan Ki Tianyu dengan kemampuan Anda sendiri, itu akan menjadi kemajuan besar. Pertempuran berdarah. Setelah memikirkannya, Luli hanya bisa memikirkan cara untuk mendekat dan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melukai Ki Tianyu secara paksa, meskipun ini akan sangat menyedihkan baginya, itu adalah pendekatan yang sangat konservatif. Luli tidak suka bergantung pada orang lain, kecuali nyawanya dalam bahaya, dia tidak akan meminta bantuan Kaisar Ibel satu dolar darah, yang akan membuat Kaisar Ibel satu dolar darah meremehkannya. Dia tidak mengeluarkan senjata apapun, tapi mengelak dari tubuhnya dan melepaskan rahasia bayangan cermin yang telah dia pahami sebelumnya, tubuhnya terbelah menjadi dua, lalu dua menjadi empat, dan akhirnya berubah menjadi lebih dari seratus Luli. Memanggil, lebih dari seratus Luli bergegas menuju Ki Tianyu dari segala arah, semua energi dan darah mereka naik ke langit, tampak sangat menakutkan. Dia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa trik semacam ini tidak dapat disembunyikan dari deteksi Ki Tianyu, tapi dia tetap membiarkannya pergi. He he, Ki Tianyu tersenyum tipis dan tidak bergerak, meskipun lebih dari seratus Luli bergegas ke arahnya, dia berpura-pura mengamati sekeliling, mencari tubuh asli Luli. Faktanya, dia diam-diam mengunci wujud asli Luli, pedang berat di tangannya berkedip, siap melepaskan serangan yang menggelegar kapan saja. Memanggil, Luli sangat cepat dan tiba di sisi Ki Tianyu dalam sekejap mata. Lebih dari seratus Luli mulai menyerang Ki Tianyu. Pada saat yang sama, Luli melepaskan serangga kosong yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Putri Kaisar Suci, dengan hanya satu tujuan untuk ikut campur, penilaian Ki Tianyu menciptakan peluang untuk serangan jarak dekat. Cek, ide indahnya hancur. Ki Tianyu mengayunkan pedangnya yang berat dan menyerang dengan keras, merobek celah besar di angkasa. Udara hitam mengepul dari pedang yang berat itu, yang terasa seberat seribu keping batu dan dapat menghancurkan pegunungan yang luas. Pedang itu begitu cepat sehingga Luli tidak bisa menghindarinya, tapi dia tidak panik, sebuah lukisan kuno muncul di tangannya dan dipegang di depannya. Ada sedikit rasa jijik di mata Ki Tianyu, dan pedang berat itu terus menyerang dengan kekuatan yang menggelegar. Pedang berat ini bukanlah senjata kekaisaran, tetapi merupakan harta yang sangat kuat. Dia percaya bahwa belum lagi lukisan kuno, bahkan perisai super pun bisa hancur berkeping-keping. Dengan baik, terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Pedang berat itu menghantam lukisan kuno itu. Lukisan kuno itu tidak pecah berkeping-keping seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, pedang beratnya tenggelam ke dalam lukisan kuno itu, dan rasanya seperti pedang itu menghantam air. Dia juga merasakan kekuatan isap yang datang dari lukisan kuno itu, mencoba menyedot pedangnya yang berat ke dalamnya. Dia dengan cepat menarik diri dengan keras. Bagaimana Luli bisa melewatkan kesempatan bertarung yang bagus? Dia menyingkirkan lukisan kuno itu dalam sekejap, mengulurkan satu tangan seperti cakar naga dan meraih leher Kitianyu, lalu meninju puluhan kali dengan tangan lainnya seperti kilat. Bang 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 bang. Kali ini giliran Luli yang terkejut, helm perang emas muncul di kepala Kitianyu. Tinju Luli memukulnya terus-menerus dengan kekuatan 10.000 kg, namun rasanya seperti menabrak dinding besi. Luli juga mentransmisikan gelombang kejut kekuatan, tetapi helmnya terlalu kuat, dan gelombang kejut kekuatan dicegat, dan hanya sejumlah kecil yang ditransmisikan. Di sisi lain, Luli juga melepaskan gelombang kejut jiwa, kekuatan jiwanya kini menjadi jarum jiwa dengan kekuatan serangan yang sangat dahsyat, meski tidak memiliki bonus klakson, namun tetap sangat dahsyat. Cahaya ungu menyala di jiwa Kitianyu, dan seekor unikon ungu bergegas keluar dan menelan semua jarum jiwa yang dilepaskan oleh Luli, jiwa ibel 1 dolar yang menjaga jiwa Kitianyu sangat kuat. Itu dapat dipahami setelah memikirkannya. Bagaimanapun, Kitianyu adalah anggota nomor satu dari generasi muda keluarga Ki dan seorang jenius tingkat ibel 1 dolar. Bagaimana mungkin keluarga Ki tidak memberinya penjaga jiwa ibel 1 dolar yang baik? Dengan sumber daya dan energi dari keluarga Ki, muda bagi jiwa ibel 1 dolar kelas 8 untuk melewatinya, dan unikon ungu ini bahkan mungkin adalah jiwa ibel 1 dolar kelas 9. Ledakan, pedang berat Kitianyu lun menyapu bersih dan Luli merasa seolah-olah dia ditabrak gunung besar dan tubuhnya terbang ribuan mil jauhnya. Dia merasakan sakit yang membakar di pinggangnya dan dia juga menemukan semburan energi melewati tubuhnya, diam-diam menghancurkan tubuh fisiknya. Sungguh menakjubkan, Luli diam-diam terkejut, Kitianyu hanya memukulnya dengan santai, tapi dia terluka. Namun, dia menggunakan semua metodenya untuk mendekat, tetapi tidak dapat melukai Kitianyu. Sebagai perbandingan, jaraknya terlihat jelas. Kita hanya bisa mencoba serangan jiwa. Luli berpikir sejenak, lalu melepaskan lebih dari 100 klon dan terus bergegas menuju Kitianyu. Kitianyu masih tidak bergerak, menatap Luli dengan ekspresi mengejek. Luli baru saja melancarkan dua serangan, tapi tak satu pun dari mereka bisa menembus pertahanannya. Baginya, Luli seperti seekor tikus, dan dia adalah seekor kucing yang menangkap tikus, bebas untuk diajak bermain. Luli tidak mendekat kali ini, tetapi berhenti seribu kaki dari Kitianyu, dan kemudian mulai berjalan mengelilingi Kitianyu, lebih dari 100 klon terbang di langit, yang tampak mempesona. Wow, Luli mengeluarkan klakson, dan lebih dari 100 klon mulai bermain bersama. Tentu saja, tidak ada artinya bagi klon untuk bermain, karena hanya dia sendiri yang bisa melepaskan hukum musik ilahi. Dengan baik, tidak ada reaksi dari Kitianyu di sini, tetapi penonton di dekatnya merasa sedikit sakit kepala dan segera mundur, Kitianyu merasakan miliaran jarum jiwa yang kuat menusuk, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Jiwa Ibel 1 dolarnya adalah jiwa Ibel 1 dolar kelas 9. Belum lagi kekuatan serangan jiwa Luli, meskipun 10 kali lebih kuat, ia dapat menahannya. Setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan bahwa unikon ungu itu memang telah menelan semua jarum jiwa, dan dia mencibir dan berkata Lu Sashen, apapun cara yang kamu miliki, gunakanlah. Aku akan berdiri dan melawanmu. Jika kamu bisa membasmiku jika Anda terluka, saya akui bahwa Anda adalah karakter. Akui bahwa Anda adalah manusia, tetapi jika Anda tidak dapat terluka meskipun Anda berdiri dan menyerangnya, maka Anda tidak berguna. Luli merasa Kitianyu seperti Kura-Kura, tidak dapat menyerangnya. Serangan fisik tidak berpengaruh, dan serangan jiwa tidak berpengaruh. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan mode serangan lainnya. Jika rantai ketertiban ilahi dapat digunakan, Luli mungkin dapat membasminya hanya dengan satu rantai. Masalahnya adalah rantai itu tidak dapat digunakan, dan besi ilahi mungkin tidak akan dapat membasminya. Setelah itu semuanya, itu hanyalah pecahan dari senjata suci, dan kekuatannya hanya bisa sekuat itu. Luli sedikit khawatir, mungkinkah dia benar-benar ingin membantu Kaisar Darah. Luli merasa sangat malu lagi, dia berpikir sejenak dan sekali lagi menciptakan lebih dari seratus klon dan bergegas mendekat. He he, Kitianyu mencibir beberapa kali dan tidak bergerak. Melihat lebih dari seratus Luli terbang ke arahnya, dia dengan mudah mengunci tubuh asli Luli. Kali ini Luli tidak melepaskan serangan lainnya. Dia bahkan menangkap putri dari Luli. Kaisar suci, tetapi besi Ilahi muncul di tangannya dan menyerang dengan Kitianyu. Besi Ilahi diaktifkan dengan seluruh kekuatannya dan kekuatan Ilahi sangat besar dan menakutkan. Lebih dari seratus Luli melepaskan tekanan yang sangat menakutkan. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Jika itu adalah prajurit empat kesengsaraan, dia mungkin akan takut untuk melakukannya kematian. Kitianyu tidak takut sama sekali, itu hanya pecahan senjata suci, seberapa kuatkah itu. Jika itu adalah prajurit kekaisaran, dia akan tetap berhati-hati. Ketika dia menunggu Luli menyerang, dia mengayunkan pedangnya yang berat dan membantingnya ke arah Luli. Kali ini dia mengaktifkan pedang berat itu dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan arti sebenarnya dari kekacauan yang sangat kuat. Berdengung, Kitianyu awalnya berpikir bahwa Luli akan menghadapinya secara langsung dengan besi Ilahi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Luli tiba-tiba mengambil besi Ilahi dan sebuah lukisan kuno muncul di tangannya. Dia juga memegang besi kuno itu, melukis dengan kedua tangan dan secara aktif memukul Epi, pergi. Dengan baik, jaraknya terlalu dekat dan Kitianyu tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kembali pedang yang berat itu. Lukisan kuno Luli menutupi dirinya seperti selimut. Pedang yang berat itu langsung menembus ke dalam lukisan kuno itu dan kekuatan isap yang kuat datang darinya. Kitianyu hampir kehilangan pedangnya, orang-orang dengan pedang tersedot ke dalamnya. Memanggil, dia dengan cepat mundur, tetapi Luli melilitnya seperti plester kulit guk-guk dan kecepatannya tidak lambat. Kitianyu melihat bahwa kekuatan isap semakin kuat. Dia mengertakkan gigi dan meninggalkan Epi. Epi menghilang ke dalam lukisan kuno, bagian dalamnya menghilang. Pedang berat ini adalah harta karun yang langka, senjata yang sangat familiar bagi Kitianyu. Ini adalah senjata ajaib yang keluarga Ki menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang master untuk membangun arti sebenarnya dari kekacauan. Kitianyu telah menggunakannya untuk bertahun-tahun, dan dia telah mengembangkan perasaan untuk itu. Namun ia tetap merelakannya, bukan karena ingin, melainkan karena ia yakin akan mengambilnya kembali nanti. Ia bahkan bersiap untuk menurunkan lukisan kuno Luli. Bagaimana mungkin ia tidak tergiur dengan harta langka seperti itu. Kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat, dan jarak antara Luli dan dia muncul. Senjata lain muncul di tangannya, itu adalah sebuah pagoda, menara kaca tujuh warna, yang tampak jernih dan sangat indah. Ini bukan seperti harta karun, tetapi lebih seperti sebuah karya seni, sangat indah. Namun, setelah mengambil harta karun ini, jiwa setiap orang mulai berdenyut, seolah gunung takasat mata menekan semua orang. Prajurit kekaisaran, Luli tidak memiliki keraguan dan segera menentukan tingkat harta karun ini. Kekuatan ilahi yang unik dari senjata kekaisaran sangat jelas. Senjata kekaisaran yang indah telah dilepaskan berkali-kali sebelumnya, dan Luli merasakan aura yang sama seperti yang ada pada senjata kekaisaran, kipas batu giyok putih. Lu Sashen, hati-hati. Ini adalah harta karun yang digunakan kaisar samsara saat itu. Meskipun nantinya tidak ada gunanya, itu berisi jejak hukum yang ditinggalkan oleh kaisar samsara. Suara siang linglong terdengar di benak Luli, dan transmisi suara Ki Ding Dong juga terdengar Lu Sashen. Ini adalah senjata kekaisaran yang digunakan oleh Raja Keluarga Ku saat itu. Jika digunakan dengan seluruh kekuatannya, itu dapat memurnikan dan basmi tuan. Hati Luli menjadi sangat berat, dan dia bahkan mengalami kesulitan bernapas. Awalnya, dia berpikir untuk mengambil pedang berat Ki Tianyu dan mengubahnya menjadi harimau ompong, dan kemudian menemukan cara untuk melukainya dengan parah. Sekarang setelah tentara kekaisaran keluar, Luli tiba-tiba merasa seperti anak kecil yang mencoba menantang raksasa yang memegang tongkat. Memanggil, Ki Tianyu tidak memberi Luli waktu untuk memikirkannya, dan kekuatan sucinya berjalan dengan liar, kemudian pola dan tanda ilahi pada pagoda kaca berwarna-warni menyala, dan aliran cahaya berwarna-warni muncul di luar pagoda, mengalir di sekitar pagoda. Kekuatan ilahi yang sangat besar menyebar, dan pada saat ini Luli merasa bahwa seorang kaisar agung telah tiba. Hah, senjata kekaisaran, menara kaca berwarna-warni, senjata ilahi yang digunakan oleh kaisar samsara. Pesan kaisar jahat darah terdengar di benak Luli, tapi dia berhenti menyampaikan pesan itu. Pagoda itu meraung ke arahnya, membesar dengan cepat, dan terbang ke atas kepala Luli. Kemudian pagoda berlapis warna-warni mulai berputar, dan kekuatan isap datang dari bawah, Luli segera terbang menuju bagian bawah pagoda. Um, Luli tidak terlalu panik. Sebaliknya, dia sedikit bingung. Kaisar Ibel satu dolar darah jelas baru saja terbangun, jadi mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Bukankah dia takut jika dia mati, tidak ada yang akan membantunya mewujudkan keinginannya? Bas, sebuah pintu kecil muncul di bagian bawah pagoda berlapis warna-warni, dan Luli dengan cepat tersedot ke dalamnya. Pagoda itu juga dengan cepat menyusut ukurannya dan terbang kembali ke tangan Ki Tianyu. Ki Tianyu, Ki Dingdong menjadi cemas dan terbang dan berkata, jika kamu berani membasmi Lusashen, aku tidak akan pernah selesai denganmu, dan kakek akan menghukummu dengan berat. Ki Tianyu berkata sambil tersenyum jangan khawatir, saya tidak akan membasminya, saya hanya memberinya sedikit rasa sakit. Ki Dingdong, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Saya punya pendapat sendiri, saya sudah selesai di sana, di Aula Elder. Ayo jelaskan. Nada suara Ki Tianyu bersifat kategoris, karena Ki Dingdong telah kehilangan seluruh mukanya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mengatakan apapun. Ki Dingdong terbang dengan marah dan berjalan ke sisi Siang Linglong. Siang Linglong tetap diam dan ekspresinya sedingin es, dia tahu bahwa jika dia berbicara, Ki Tianyu tidak hanya tidak akan membiarkan Luli pergi, tetapi akan menjadi lebih buruk. Karena Ki Tianyu baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan membasmi Luli, setidaknya Luli tidak akan mati. Luli memang belum mati, tapi saat ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Dia merasa seperti berada di dalam tungku neraka, dipenuhi dengan api hitam, tidak hanya apinya, tetapi juga dua energi aneh, satu adalah energi abu-abu yang merusak asal mula kehidupannya, dan yang lainnya adalah energi coklat yang menyerang jiwanya. Serangan tiga kali lipat, dengan api membakar tubuhnya, energi abu-abu merusak sumber kehidupannya, dan energi coklat menyerang jiwanya. Tubuh fisik jelas telah terbakar, sumber kehidupan telah hilang, dan jiwa naga masih belum bisa melawan. Orang lain pasti panik, tapi Luli tidak panik, semakin berbahaya situasinya, dia jadi lebih tenang. Terlebih lagi, Kaisar Ibel satu dolar darah tidak pernah mengirimkan pesan, yang menunjukkan bahwa ada cara untuk memecahkan situasi tersebut. Naklu, kamu sebenarnya bisa tetap tenang. Setelah sebatang dupa penuh, Kaisar Ibel satu dolar darah mengirim pesan jika menara kaca tujuh warna ini diaktifkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, Anda akan langsung musnah. Jika diaktifkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Berapa lama, jika itu hanya pemicu lima kesengsaraan, ini tidak hanya akan menjadi jalan buntu bagi Anda, tetapi juga sumber berkah. Fuyuan, wajah Luli dipenuhi keheranan, dia merasa seperti akan mati, terutama karena energi abu-abu itu merusak sumber kehidupannya, ketika sumber kehidupannya habis, bukankah dia akan mati? Kaisar Ibel satu dolar darah sebenarnya mengatakan itu adalah sebuah berkah. Raja Ibel satu dolar darah menjelaskan kamu tidak perlu khawatir tentang sumber kehidupan. Rantai ketertiban ilahi akan melindungimu. Jiwa Ibel satu dolar yang menyerangmu hampir tidak dapat menahannya. Adapun apinya, bukan hanya untuk kamu gunakan untuk pengurnian tubuh. Dengan baik, Luli terkejut. Jika rantai ketertiban ilahi dan jiwa Ibel satu dolar benar-benar dapat menahannya, maka tempat ini memang bukan situasi yang menyedihkan baginya. Tapi dia tidak bisa keluar dari sini, bukankah ini seperti terjebak sampai mati? Ketika Ki Tianyu keluar, dia akan diserahkan kepada tetua keluarga Ki dan anggota keluarga yang membasmi kedua orang itu untuk diadili, dan dia juga akan dibasmi. Sebenarnya, berkah terbesar di sini bukanlah latihan tubuh. Kata-kata Kaisar Ibel satu dolar darah selanjutnya membangkitkan keterkejutan Luli. Kaisar Ibel satu dolar darah mengirim pesan ini adalah jejak hukum yang ditinggalkan oleh Kaisar Samsara. Jika Anda dapat memperbaiki jejak hukum ini, Anda dapat memperbaiki tujuh ini secara terbalik. Menara kaca berwarna, ubah dan jadikan milik Anda sendiri. Anggap saja sebagai milikmu, Luli mengedipkan matanya dengan sinis, beranikah dia menganggap prajurit kekaisaran kaisar reinkarnasi sebagai miliknya. Apakah dia takut bosan hidup? Jika dia benar-benar berani mengambilnya sendiri, saya khawatir keluarga Ki akan segera jatuh. Kaisar Samsara dapat dengan mudah mengunci harta karunnya dan melacaknya, dan klon dapat dengan mudah menembaknya sampai mati. Jangan berpikir bahwa kaisar berpikiran sempit. Kaisar Ibel satu dolar darah sepertinya merasakan pikirannya dan berkata melalui pesan siapapun yang dapat menembus ke tingkat kaisar memiliki pemikiran yang sangat luas. Saya yakin jika Anda dapat memurnikan harta ini, kaisar Samsara tidak hanya tidak akan marah. Tetapi bahkan akan memberi perintah. Biarkan keluarga Ki tidak mempermalukan Anda, dan bahkan mencantumkan Anda sebagai penatua kehormatan atau penatua yang berkuasa dari keluarga Ki. Jika Anda dapat memahami aturan yang ditinggalkannya, Anda ditakdirkan untuk bersamanya. Dia memiliki begitu banyak keturunan, apakah menurut Anda dia akan menyetujuinya? Siapa? Dia baru saja berada di puncak lima kesengsaraan. Kecuali dia mencapai tingkat kuasi kaisar, dia tidak akan bisa jatuh ke matanya. Apa yang dikatakan kaisar Ibel satu dolar darah itu masuk akal. Dia juga seorang kaisar. Sangat akurat menggunakan pemikiran kaisar untuk menyimpulkan pemikiran kaisar Samsara. Luli masih sedikit ragu-ragu, dan Raja Ibel satu dolar darah tersenyum dan berkata baiklah, Tuan Lu, jangan terlalu banyak berpikir. Apakah menurut Anda mudah untuk memahami hukum dan jejak kaisar Samsara? Anda bisa memahaminya terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Bagus, Luli tidak berpikir terlalu banyak, dia duduk bersila di tempat, menggunakan kekuatan sucinya untuk memperbaiki daging yang terbakar, api hitam terus menyala, dan kekuatan suci terus menyembuhkan. Dalam kehancuran dan kelahiran kembali, tubuh fisik akan terus meningkat. Bas, setelah membakar dupa, sumber kehidupan Luli, rantai ketertiban ilahi, benar-benar menyala. Itu sama terakhir kali, setelah kaisar Ibel satu dolar darah menyerap sebagian sumber kehidupan Luli, rantai keteraturan menyala. Tampaknya, rantai keteraturan ini hanya akan terungkap untuk melindungi Luli ketika nyawa Luli sudah habis terancam. Setelah rantai ketertiban ilahi terungkap, Luli menemukan bahwa sumber kehidupan telah berhenti mengalir, dan jiwa naga di sisi lain tampaknya mengalami kesulitan untuk melawan, tetapi dia mampu menahannya. Luli akhirnya merasa lega dan mulai melunakan tubuhnya sambil mengaktifkan tanda dao untuk merasakan situasi sekitarnya. Memang ada tandanya, dia merasakannya dan menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan kecil yang tertutup. Ada garis-garis aneh di keempat dinding. Garis-garis itu sangat jelas. Jika Anda hanya merasakannya, Anda dapat merasakan luas dan dalamnya. Tempat ini lebih jelas, lebih jelas, tetapi lebih misterius dan mendalam daripada tanda dao yang ditinggalkan Kaisar Dautian di Lembah Dautiau. Luli merasa sangat gembira. Jika dia bisa memahami jejak lingkaran sihir ini, dia pasti bisa memahami arti sebenarnya dari hukum yang sangat kuat. Ia tidak lagi mempedulikan keadaan di luar, duduk bersila dengan nyaman, sambil menenangkan diri dan memahami jejak hukum. Lagi pula dia tidak bisa keluar, entah dia harus menunggu Kitianyu melepaskannya, atau dia hanya bisa memahami jejak hukum dan menyempurnakan menara kaca tujuh warna. Di luar, Kitianyu sedang duduk dengan penuh kemenangan di halaman belakang rumah kayu, dia juga mengambil teh dan meminumnya dengan santai, kepuasannya sangat jelas. Dia memegang pagoda berlapis warna-warni di satu tangan dan secara tidak sengaja merasakannya, senjata kekaisaran ini sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menembusnya dengan indera spiritualnya, dan hanya bisa merasakan secara samar-samar kehidupan dan kematian orang-orang di dalamnya. Setelah membakar dupa, dia merasakannya dan menemukan bahwa aura Luli masih sangat kuat. Dia sedikit mengernyit, apakah Luli begitu kuat? Anda belum pernah terluka parah setelah sekian lama memurnikan. Nafas kehidupannya masih sangat kuat, dan sepertinya dia tidak sekarat sama sekali. Kitianyu memang memiliki niat membasmi pada awalnya, tapi sekarang dia tidak berani membasmi Luli, lagi pula dampaknya tidak akan baik. Sebagai generasi muda dari keluarga Ki, dia masih memiliki perspektif keseluruhan dan tidak akan bertindak sembarangan. Jadi dia merasakannya lagi setelah beberapa saat untuk melihat apakah Luli sudah mati. Jika Luli akan mati, dia akan mengendalikan menara kaca berwarna untuk berhenti beroperasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu jam berlalu dalam sekejap mata, vitalitas Luli masih sangat kuat, seolah tidak ada bedanya dengan saat dia masuk. Kitianyu sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa terus menunggu. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan ekspresi Kitianyu menjadi tidak wajar, karena Luli masih belum berubah sama sekali, dan vitalitasnya masih kuat, meskipun dia tidak tahu apakah dia menderita di dalamnya, setidaknya dia tidak akan mati. Bagaimana mungkin, Kitianyu sedikit bingung, leluhurnya memberitahunya secara pribadi bahwa jika harta karun ini disegel, apalagi empat kesengsaraan dan lima kesengsaraan, bahkan enam penguasa kesengsaraan biasa akan dibasmi hidup-hidup. Luli adalah dewa empat kesengsaraan meskipun tubuhnya sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa memurnikan dan membasmi. Kitianyu tidak dapat memahaminya, dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan Luli. Dia hanya bisa terus menunggu. Dia tidak lagi berminat untuk minum teh, jadi dia menyimpan set teh dan mulai memahaminya. Tanda dao di papan catur. Lima hari berlalu lagi, Kitianyu akan mengamati pagoda mengkilap warna-warni sesekali dalam beberapa hari terakhir, tetapi menemukan bahwa Luli sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Setelah lima hari, dia terlalu malas untuk melihatnya dia. Bagaimanapun, Luli tidak bisa mati dan tidak bisa keluar, jadi dia akan terjebak di pagoda berlapis warna-warni terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkannya ke Aula Penatua keluarga Ki untuk menanganinya setelah dia keluar. Dia telah menyegel Luli, dan tujuannya untuk membangun otoritasnya telah tercapai. Dia mempelajari papan catur sebentar dan menemukan bahwa dia tidak dapat memahami jejak di sini, dia bangkit dan berjalan ke kolam, tempat Siang Linglong dan Ki Dingdong berada. Dia ingin menyerang saat setrika masih panas dan mengejar Siang Linglong. Dia menekan Luli dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa Siang Linglong akan memandangnya dengan kagum. Jadi dia berjalan ke arah Siang Linglong dan duduk bersilah, mengeluarkan beberapa gelas anggur dan makanan lezat, dan berkata sambil tersenyum Linglong, Dingdong, kultivasi tidak dapat dicapai dalam semalam. Istirahatlah, jangan khawatir, Lu Sashen tidak bisa mati. Aku akan menunjukkan belas kasihan. Siang Linglong dan Ki Dingdong membuka mata mereka, mata Ki Dingdong dipenuhi amarah, tetapi mata Siang Linglong sedingin es, tanpa emosi apapun. Siang Linglong tidak melihat ke arah Ki Dingdong, dia berpikir sejenak dan berkata, Dingdong, aku ingin pergi ke Rock Rock Ridge untuk berjalan-jalan. Apakah kamu ingin pergi? ada terlalu banyak lalat di sini. Tidak nyaman untuk tinggal di sini. Bagus. Ki Dingdong menganggup dan berdiri. Dia memandang Ki Tianyu dengan menantang dan berkata, Linglong, ayo pergi. Sungguh tidak nyaman tinggal di sini. Keduanya hanyut, meninggalkan hembusan angin harum, dan Ki Tianyu, yang ekspresinya menjadi sangat jelek, duduk sendirian di tepi kolam. Siang Linglong dan Ki Dingdong pergi, Luli ditindas, lembah Wendau menjadi sunyi, dan tidak ada lagi yang membuat masalah, mereka masing-masing menemukan tempat untuk mempelajari tanda dao. Kesempatan untuk masuk jarang terjadi, dan tidak ada yang mau membuang waktu. Ki Tianyu melirik pagoda berkilau warna-warni dari waktu ke waktu pada awalnya, tetapi setelah setengah tahun, dia menemukan bahwa Luli masih sama seperti sebelumnya. Dia terlalu malas untuk melihatnya dan mengesampingkan pagoda berkilau itu. Jika Luli benar-benar mati, maka Luli akan sial. Siang Linglong melihat bahwa situasinya tidak akan mengalami kemajuan dalam waktu singkat, dan Ki Tianyu tidak berani memaksakan diri terlalu keras, jika tidak, Siang Linglong akan benar-benar merasa jijik saat itu. Ki Tianyu juga mulai merenungkan aturan dan jejak untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Luli merasa nyaman memadamkan tubuhnya di dalam, api di sini sangat mendominasi dan memungkinkan dia untuk terus meningkatkan tubuh fisiknya. Namun jejak hukum di sini terlalu misterius, setelah setengah tahun mempelajarinya, ia belum mengalami kemajuan apapun. Ada empat dinding, dan ada banyak sekali garis di keempat dinding itu. Garis-garis itu membentuk gambar-gambar kecil, dan gambar-gambar kecil membentuk gambar-gambar besar. Di antara gambar-gambar besar itu, kamu memiliki aku, dan aku memiliki kamu. Kelihatannya seperti sebuah ini seperti sebuah peta langit berbintang yang luas, misterius hingga ekstrim. Kaisar Ibel Satu Dolar Darah tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan kemampuan Kaisar Ibel Satu Dolar Darah, dia seharusnya bisa melihat banyak hal, tapi dia tidak mengirim pesan. Jelas dia ingin luli memahaminya, diri. Namun, jika Anda mengandalkan nasihat orang lain tentang hal-hal seperti arti sebenarnya dari undang-undang tersebut, meskipun Anda dapat mempercepat prosesnya, pada akhirnya akan sulit mencapai kesuksesan. Karena Anda tidak memahami hakikat, Anda tidak memahaminya secara menyeluruh, dan apa yang disarankan orang lain kepada Anda didasarkan pada pemahaman orang lain, yang dapat menimbulkan masalah. Total ada 33 gambar di sini. Apa arti sebenarnya dari lingkaran sihir yang ditafsirkan? Luli mengerutkan kening, bingung. Samar-samar dia merasa bahwa gambar-gambar ini sepertinya tidak memiliki arti sebenarnya, tetapi lebih seperti kekuatan magis yang aneh. Lagipula tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi Luli hanya bisa terus memahaminya, waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Luli telah ditekan selama lebih dari 2 tahun. Tubuh fisiknya meningkat pesat sebelumnya, tetapi kali ini peningkatannya melambat. Karena ketahanannya terhadap api dan peningkatan tubuh fisiknya telah membuat api di sini hampir tidak efektif melawannya. Karena Anda tidak dapat menyakitinya, pertumbuhan fisik Anda secara alami akan melambat. Selama 2,5 tahun, dia masih gagal memahami jejak hukum di Menara Kaca berwarna-warni ini. Tapi bukan karena dia tidak memiliki terobosan apapun. Dia yakin akan satu hal, ini bukanlah arti sebenarnya dari sebuah hukum, tapi teknik rahasia yang sangat kuat. Dia memiliki beberapa ide yang samar-samar, tapi sayangnya dia tidak melakukannya, belum sepenuhnya menguasainya. Di luar, Ki Tianyu dan yang lainnya telah belajar selama lebih dari 2 tahun, dan beberapa orang telah mencapai prestasi besar, seorang tuan muda dari keluarga Gong Yang sebenarnya telah memahami teknik rahasia peninggalan leluhur Dao Tian, dan sudah mulai menguasainya. Hanya masalah waktu sebelum dia berhasil. Seberapa kuat teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Dao Tian Patriarch. Jika itu bisa dicapai sepenuhnya, tuan muda dari keluarga Gong Yang pasti akan memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Selain itu, 2 orang dari keluarga Ki dan 1 orang dari keluarga Siang memiliki pemahaman tertentu. Sebaliknya, Ki Tianyu, Siang Bayagong Yang Wuxi dan lainnya belum membuat banyak kemajuan, terutama karena wilayah mereka terlalu tinggi. Misalnya, wawasan biasa Ki Tianyu tidak ada artinya baginya, jika dia dapat memiliki wawasan yang luas, dia akan melewati rintangan dan setengah melangkah ke alam penguasa. Apakah orang ini kecoa yang tidak bisa dibasmi? Apakah dia baik-baik saja selama lebih dari 2 tahun? Ki Tianyu melirik menara kaca berwarna-warni di sebelahnya dengan rasa bosan, dia tidak ingin melihat lagi dan memasukkan tentara kekaisaran ke dalam ring luar angkasa. Selama lebih dari 2 tahun, dia tidak mencapai apapun, meskipun kekuatan ilahi dan jiwanya telah meningkat, itu tidak ada artinya baginya. Apa yang dia kejar di alam rahasia primitif adalah arti sebenarnya dari hukum, dan sisanya tidak penting, keluarga Ki memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan ilahi dan jiwanya, tetapi tidak ada cara untuk memahami arti sebenarnya dari hukum tersebut, hukum, dia harus memahaminya sendiri. Kali ini saya datang dengan harapan dapat membuat terobosan dalam arti sebenarnya dari hukum, dan juga untuk melihat apakah saya dapat menangkap siang linglong, tetapi sekarang saya juga belum dapat melakukannya. Menekan luli pada awalnya merupakan pencapaian yang membanggakan, tetapi sekarang luli tidak melakukan apa-apa, yang membuatnya merasa sedikit kesal. Ledakan, pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba berfluktuasi sedikit, seolah-olah ada orang kuat yang bertarung di langit jauh, banyak orang di sini yang khawatir, terutama anggota keluarga Ki. Isyarat bantuan, Ki Tianyu melihatnya sekilas dan sedikit terkejut, ini adalah sinyal dari keluarga Ki yang meminta bantuan, tetapi sebagian besar keluarga Ki ada di sini. Selain itu, selama Anda tidak pergi ke tempat berbahaya di alam surga, tidak ada bahaya siapa yang mengirimkan sinyal bantuan. Itu Ding Dong. Dia segera bereaksi, melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang dari keluarga Ki mengikuti saya. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Ki Ding Dong yang membantu luli, Ki Ding Dong adalah seorang wanita muda dari keluarga Ki. Dia dianggap sebagai sepupunya dan cucu kesayangan dari tetua kedua. Dia tidak berani membiarkan apapun terjadi pada Ki Ding Dong, jika tidak, dia tidak akan ada di sana di masa depan. Jalani hidup yang baik. Ledakan, hampir pada saat yang sama, jimat giok dipinggang siang bayi ya pecah berkeping-keping, dan kulit siang bayi ya menjadi jelek, dan dia berteriak sesuatu terjadi pada Ling Long. Anggota keluarga siang akan mengikuti saya. Ki Tianyu dan siang bayi ya terbang bersama sekelompok orang. Gong Yang Wuxi dan orang-orang di istana Suihan juga sangat terkejut. Setelah memikirkannya, banyak orang mengikuti dan terbang, ingin melihat apa yang terjadi. Gong Yang Wuxi dan pemuda lainnya dari istana Suihan tidak terlalu tertarik pada Ling Long, terutama karena mereka tidak ingin menyinggung Ki Tianyu, tetapi mereka semua sangat tertarik pada Ki Ding Dong. Jika Ki Ding Dong bisa menikah di rumah, statusnya di lautan gelombang dingin akan meningkat pesat di masa depan. Sekelompok orang mencapai kecepatan maksimumnya dan bergegas ke arah sinyal seseorang mengambil peta untuk memeriksa dengan cepat, dan segera berteriak seharusnya di atas Rock Ridge. Ya, itu punggung Bukit Batu. Ki Tianyu ingat apa yang dikatakan siang Ling Long sebelumnya, bahwa ada jejak dao di punggung Bukit Batu, tetapi tidak banyak jejak yang jelas di sana. Jarak dari Stoner Ridge tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu setengah jam bagi semua orang untuk sampai di Stoner Ridge. Dari kejauhan semua orang bisa melihat langit yang penuh dengan sinar cahaya dan niat membasmi. Tidak, ada pola ketuhanan yang kuat di sini, dan kedua gadis ini menyentuh pola ketuhanan. Ki Tianyu melihat sekeliling beberapa kali dan wajahnya berubah jelek. Mata semua orang juga tertuju pada punggung Bukit Batu, dan mereka melihat pola dewa yang tak terhitung jumlahnya menyala, rantai hitam bersilangan di udara, dan banyak hantu binatang aneh. Ada dua sosok kecil di punggung Bukit Berbatu, berjuang untuk bertahan siang Ling Long memegang kipas giyok putih prajurit kekaisaran untuk memblokir hantu binatang asing yang terus-menerus menyerang dari segala arah. Ki Ding Dong juga mengeluarkan harta langka, tetapi jelas jika bukan karena senjata kekaisaran siang Ling Long, mereka berdua pasti sudah lama mati. Meskipun tentara kekaisaran melawan, situasinya sangat buruk, ada noda darah di sudut mulut Ki Ding Dong, dan dia jelas terluka. Mereka berdua tidak tahan sebelum mereka mengirimkan sinyal bantuan, jika tidak, mereka tidak akan pernah meminta bantuan karena kepribadian mereka. Apa yang harus dilakukan? Ki Tianyu sedikit panik, jika itu adalah binatang buas yang menyerang, mereka masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi mereka tidak memahami pola ilahi sama sekali. Bisakah mereka menerobos pola ketuhanan yang ditinggalkan oleh leluhur Dao Tian dengan kekerasan? Ini hampir mustahil. Jika mereka tidak bisa dibongkar, dua wanita surga yang sombong itu akan binasa di depan hidung mereka. Lusinan rantai hitam saling bersilangan, dan hantu binatang asing yang tak terhitung jumlahnya meraung dari segala arah, hantu binatang asing ini semuanya diciptakan dari udara tipis, seperti binatang hantu yang keluar dari hantu. Semua hantu makhluk asing berwarna hitam, terlihat mengerikan dan menakutkan, dan tekanannya juga menakutkan, sangat menakutkan. Kipas giyok putih milik gajah linglong mengeluarkan seberkas cahaya, mengangkat perisai pelindung, dan membungkus gajah linglong di dalamnya. Meskipun kidingdong saling membelakangi, separuh tubuhnya tidak diselimuti oleh cahaya, sehingga banyak binatang aneh yang terus-menerus menyerangnya. Dia memegang untayan manik-manik putih di tangannya, setiap kali makhluk asing itu datang, manik-manik itu akan terbang keluar dan terbelah menjadi dua belas manik-manik yang akan mengenai makhluk asing itu. Meskipun dia mampu membubarkan makhluk asing itu setiap saat, akan ada gelombang kejut ketika mereka dibubarkan. Kidingdong terus-menerus terluka oleh guncangan tersebut, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Mungkin tidak apa-apa untuk saat ini, tapi pasti akan menjadi lebih buruk jika itu berlangsung lama. Sesuatu telah terjadi. Siang linglong hampir tidak bisa bertahan dengan bantuan tentara kekaisaran, tetapi selalu ada binatang aneh di sekelilingnya, dan mengaktifkan tentara kekaisaran membutuhkan banyak kekuatan ilahi. Tidak mungkin untuk terus mengaktifkan mereka untuk waktu yang lama. Setelah dewa kekuatan telah habis, tentara kekaisaran tidak akan dapat mengaktifkannya. Serang bersama-sama dan coba hancurkan formasi dengan paksa. Kityanyu meliriknya beberapa kali dan tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan menara kaca tujuh warna, mengaktifkannya, dan membenturkannya ke rantai besi hitam. Orang-orang lainnya juga mengambil tindakan, baik melepaskan harta atau kekuatan magis, dan memukul rantai besi hitam. Boom-boom-boom. Lusinan orang pada dasarnya adalah lima bencana, dan banyak dari mereka memiliki harta yang penting. Kekuatan serangan mereka semua begitu besar sehingga terasa sangat menindas dalam jarak ratusan mil, dan ruangnya berfluktuasi. Bas! Rantai ilahi hitam melepaskan cahaya hitam ribuan kaki, menyebabkan ruang sedikit bergoyang, tetapi hati semua orang dengan cepat tenggelam, karena rantai hitam diserang oleh begitu banyak orang, tetapi tidak menunjukkan kecenderungan untuk menghilang, rasanya tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat dihancurkan. Nyatanya, sebelum semua orang menyerang, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi, karena pola ketuhanan di sini telah diverifikasi sejak lama dan tidak dapat dipecahkan. Belum lagi mereka, ada banyak pola setingkat raja yang masuk, dan banyak pola ketuhanan yang tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kalian pikirkan cara, aku akan melanjutkan serangan. Setelah menyerang beberapa saat, Ki Tianyu meminta keluarga Ki untuk berhenti, dan Siang Baya melakukan hal yang sama, membiarkan keluarga Siang memikirkan solusinya. Mereka terus menyerang untuk melihat apakah mereka dapat mengkonsumsi energi pola ilahi, yang setidaknya akan mengurangi kekuatan serangan makhluk asing di dalamnya. Bas, ketika Ki Tianyu menyerang di dalam pagoda mengkilap warna-warni, garis-garis di keempat dinding tiba-tiba bersinar tanpa henti, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya mulai berkeliaran, membuat Luli sedikit terpesona. Hah, Luli, yang sedang duduk diam di dalam, tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa pola-pola itu bergerak dengan liar. Dia sedikit bingung ketika melihatnya, dan rasanya seperti ada banyak artefak, roh bergerak cepat di dalam. Ini, dia sepertinya samar-samar melihat pola-pola yang sepertinya membentuk karakter aneh. Itu bukan karakter biasa. Setiap karakter memiliki kekuatan yang kuat dan misterius. Luli merasa sedikit terengah-engah saat ini, karakter ini memberi tekanan lebih padanya daripada prajurit kekaisaran. Hah, ia tertegun sejenak dan menemukan bahwa karakter-karakter tersebut menghilang dan berubah menjadi pola lagi. Ia membuka matanya lebar-lebar dan mencoba melihat, namun ia tidak dapat lagi menemukan perasaan yang baru saja ia rasakan. Dia tidak terburu-buru menangkap perasaan itu, tapi memejamkan mata untuk menenangkan diri. Ketika dia merasa cukup tenang, dia membuka matanya dan menyipitkan mata untuk melihat, membuat dirinya merasa seperti kesurupan. Kali ini berhasil, samar-samar ia melihat pola-pola itu kembali membentuk sebelas karakter besar, dan setiap tiga gambar membentuk karakter misterius. Karakter ini membuat jiwa orang pusing, misterius dan misterius, menampakkan kata-kata yang kental dan kuat, nafas. Setiap kata seperti bintang, Luli merasa jika kata-kata itu ditekan, dia akan hancur berkeping-keping. Luli tidak berani melihat lebih dekat, jadi dia tetap dalam kondisinya saat ini, linglung dan bingung, mencoba membiarkan kata-kata itu terekam di bagian terdalam jiwanya, mengingat setiap goresan kata-kata itu, dan mengingat yang paling banyak, bentuk aslinya. Yah, aku akan mengukir kata-kata ini ke dalam tubuhku dan kata-kata itu tidak akan pernah hilang. Luli kemudian memikirkan sebuah cara. Dia mulai mengerahkan energi di titik akupuntur, seperti dia telah mengukir jejak jalan besar. Dia akan mengukir kata-kata ini ke dalam tubuhnya, ke dalam tulang-tulang penting tubuhnya. Dia tidak tahu apa artinya ini, atau apakah sesuatu akan terjadi. Dia hanya ingin mengukir kata-kata aneh dan kuat ini di benaknya dan tidak pernah melupakannya. Ia dengan cepat mengerahkan sejumlah energi untuk mengukirnya ke dalam tubuhnya, agak sulit untuk mengukirnya karena ia ingin mengukir kata-kata yang persis sama tanpa ada penyimpangan sama sekali. Setelah dupa dibakar, kata pertama terukir, Luli memeriksanya dan ternyata benar, jadi dia segera melanjutkan mengukirnya. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia telah memahami arti sebenarnya, dan dia sangat berharap bisa mempelajari teknik rahasia Kaisar Samsara yang kuat. Boom-boom-boom. Di luar, Kitianyu dan Siang Baya terus menyerang, sementara yang lain mulai memikirkan cara untuk menguraikan pola ilahi. Untuk mencapai tingkat kekuatan ini, setiap orang memiliki pemahaman tentang pola ketuhanan, dan setiap orang juga telah menemukan berbagai metode untuk dicoba satu per satu untuk melihat apakah mereka dapat memecahkan pola ketuhanan. Jika tidak bisa dipecahkan, meski serangan di dalamnya dilemahkan, itu akan lebih baik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dua jam berlalu, setiap orang mencoba berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Kitianyu dan Siang Baya menyerang selama dua jam, tidak hanya rantai hitamnya tidak putus, tetapi intensitas serangan makhluk asing di dalamnya tidak melemah sama sekali. Gajah linglong di dalamnya menjadi pucat, keringat menetes dari dahinya, dan jelas sangat sulit untuk menahannya. Ki Ding Dong bahkan lebih buruk lagi, ada lebih banyak darah di sudut mulutnya, dan dadanya berlumuran darah. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Kitianyu menjadi cemas dan meraung pikirkan cara cepat. Jika Ding Dong mati, tetua kedua harus memisahkan kita. Semua orang di keluarga kita tahu betapa tetua kedua sangat mencintai Ki Ding Dong alasan mengapa Ki Ding Dong datang ke Rockridge sepenuhnya karena Ki Tianyu menekan luli, jadi Ki Tianyu memiliki tanggung jawab tertentu atas masalah ini. Jika Ki Ding Dong meninggal, tetua kedua setidaknya tidak akan membuatnya merasa lebih baik jika dia tidak membasmi Ki Tianyu. Orang lain melihat saya dan saya melihat Anda. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Bagaimana mereka bisa memecahkan pola ketuhanan yang ditetapkan oleh leluhur Dao Tian. Bahkan mungkin tidak mungkin meminta orang yang lebih tua untuk datang. Berhenti, berhenti menyerang. Siang Ling Long di dalam tiba-tiba mulai minum dengan manis dan berkata Ki Tianyu, segera lepaskan Dewa kematian. Dia sangat berpengetahuan dalam pola Dewa. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Lu Dewa Pembasmi, Ki Tianyu sedikit terkejut dan kemudian dia secara naluriah menjadi waspada. Luli baru berada di tahap awal 4 kesengsaraan, dan dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pencapaian dalam pola ketuhanan pada usia seperti itu? Mungkinkah ini adalah permainan di mana pola ketuhanan seperti Ling Long dan yang lainnya dapat dipecahkan, dan tujuannya adalah untuk menciptakan situasi berbahaya seperti itu, namun sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan Luli. Memikirkan hal ini, Ki Tianyu tiba-tiba merasa tidak bahagia dan bahkan tidak memikirkan hal lain. Dia berkata dengan dingin jangan pikirkan itu. Dia telah dibasmi oleh pagoda berlapis tujuh warna. Dia telah berubah menjadi sampah sekarang. Dia bisa tidak menyelamatkanmu. Dibasmi dengan cara memurnikan. Setelah siang Ling Long mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah suram, dalam hatinya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah Luli. Saat itu, di dunia kecil yang aneh itu, pencapaian Luli dalam pola ketuhanan mungkin sangat kuat. Pola ketuhanan yang diatur oleh orang awam Hanshan dapat dengan mudah dipatahkan, dan dojo pola ketuhanan yang diatur di belakangnya juga sangat kuat. Andalkan Ki Tianyu dan yang lainnya. Siang Ling Long tidak pernah memikirkannya. Sekelompok orang telah melakukan peledakan selama dua jam, tetapi tidak ada perubahan dalam pola ilahi di sini. Ini menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan. Dia juga mengaktifkan kipas giyok putih, tetapi itu tidak berpengaruh. Ada pun mengandalkan keterampilan untuk menguraikan pola ketuhanan. Bukan berarti Ling Long meremehkan para pemuda ini, mereka tidak tahu apa-apa tentang pola ketuhanan. Lu Sashen sudah mati. Ling Long, apa yang harus kita lakukan? Suasana hati Ki Ding Dong jelas tidak setenang Ling Long, dan tiba-tiba dia panik. Dia panik dan berkata, apakah kita berdua akan mati di sini? Aku tidak ingin mati, Ling Long, aku bahkan belum masuk cinta sekali. bagaimana aku bisa mati? Siang Ling Long memutar matanya tanpa berkata-kata, apa yang masih dipikirkan gadis ini sepanjang waktu. Dia merenung sejenak dan berkata tidak ada jalan lain. Pintu masuk dan keluar harus ditutup sekarang. Orang dari luar tidak bisa masuk. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Mari kita lihat apakah mereka dapat membasmi tikus dalam kebutaan dan kebetulan memecahkan pola ilahi. Ding Dong jangan menyerah, kita harus bertahan sampai akhir. Baiklah, Ki Ding Dong menyeka darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman sedih. Matanya sedikit Ling Long. Dia bergumam jika seorang pangeran menawan jatuh dari langit saat ini dan menyelamatkanku dari penderitaanku, aku pasti akan menikah dia, beri dia beberapa bayi. Siang Ling Long benar-benar tidak bisa berkata-kata, bukankah gadis ini terlalu polos? Apa yang dia pikirkan sepanjang hari? Apakah dia mengira ini adalah dunia dongeng? Bagaimana bisa ada begitu banyak cerita tentang pahlawan cantik? Lagi pula tempat ini tertutup dan hanya ada orang-orang ini di dalamnya, dari mana datangnya para pahlawan? Bahkan jika seorang pahlawan datang, Ki Ding Dong masih berharap itu adalah tuan muda, bukan? Siapa di antara anak muda yang memahami pola ketuhanan? Ki Tianyu dan orang lain di luar sangat cemas, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka berdua hanya bisa terus menyerang dengan putus asa, sementara yang lain mencoba mencari cara untuk terus menguraikan pola ilahi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dua jam lagi berlalu dalam sekejap mata. Luli di dalam masih mengukir sebelas karakter misterius. Dia sudah menuliskan lima karakter. Pengukirannya berjalan sangat lancar, meski memakan banyak waktu, namun sebenarnya sudah ditorehkan. Orang-orang di luar masih belum membuat kemajuan apapun, banyak orang sudah menyerah di dalam dan hanya berpura-pura mencari cara untuk memecahkan pola ketuhanan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pola ketuhanan, mereka hanya tahu sedikit tentangnya, bagaimana mungkin memecahkan pola ketuhanan dari Patriark Daotian. Ki Tianyu dan Siang Baya sudah putus asa, baru sekarang Ki Tianyu menyadari bahwa ini bukanlah tipuan Siang Linglong, tetapi sesuatu benar-benar telah terjadi. Karena Ki Dingdong terluka parah saat ini dan akan mati, dia pasti tidak bisa berpura-pura seperti itu. Siang Baya semakin cemas, karena Siang Linglong adalah saudara perempuan kandungnya, saudara perempuan satu-satunya, dan saudara perempuan yang paling disayanginya. Jika Siang Linglong meninggal, dia mungkin menjadi gila. Pada saat ini, dia menjadi gila, meledakkan rantai hitam itu dengan seluruh kekuatannya, melepaskan berbagai serangan secara bergantian, matanya dipenuhi cahaya merah, seperti binatang yang terluka. Engah! Dua jam berlalu lagi, Siang Linglong membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajah cantiknya tampak seperti pasien yang sakit parah. Cahaya yang dikeluarkan oleh kipas batu giyok putih hampir menghilang. Engah! Pada saat yang sama, karena cahaya kipas giyok putih meredup, Kidingdong diserang dua kali, dan lukanya menjadi lebih serius. Jika Linglong tidak bereaksi cepat, dia akan terlempar. Di mana pangeranku? Kidingdong sedikit bingung. Dia secara naluriah melepaskan harta karun itu untuk memblokir serangan makhluk asing di sekitarnya, dan terus bergumam di mulutnya Raja Klan berkata bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung, dan saya tidak seharusnya seperti itu, ini. Jika kamu mati dengan mudah, pasti akan ada pahlawan yang menunggangi kuda putih dan turun dari langit untuk menyelamatkanku. Pahlawanku, cepatlah datang, dingdongmu akan segera mati. Gadis bodoh! Siang Linglong bergumam dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia adalah orang yang sangat rasional dan tidak pernah mempercayai hal ini. Dia selalu mandiri dan pekerja keras, dia tidak ingin bergantung pada pria manapun, tetapi hanya pada dirinya sendiri. Namun pada saat ini, kelemahan alami seorang wanita muncul, dan dia sebenarnya mendambakan pria yang kuat dan tampan turun dari langit dan menyelamatkannya. Faktanya, setiap wanita memiliki hero plex di dalam hatinya, yang merupakan akibat dari terlalu banyak mendengar cerita pahlawan yang indah sejak kecil. Boom-boom-boom, menara kaca tujuh warna di atas telah dibombardir. Kekuatan prajurit kaisar sangat menakutkan. Menara kaca tujuh warna juga melepaskan ribuan sinar cahaya. Tujuh jenis sinar itu menyelaukan dan kabur. Ketika dipantulkan, itu membuat segala sesuatu di bawah menjadi mempesona, dan itu juga membuatnya energi saat ini. Menjadi lebih bingung. Hah! Setelah beberapa saat, dia sedikit terkejut, dan kesurupan di matanya menjadi semakin kuat. Karena dia seolah melihat menara kaca warna-warni berputar, tidak lagi membombardir rantai hitam, tetapi terus berputar dan berenang di langit, seolah menari. Jika Ki Tianyu tidak gila, dia tidak akan mengendalikan pagoda berlapis warna-warni untuk menari di atasnya apa yang terjadi saat ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi siang linglong semakin bingung dan curiga dia sedang berhalusinasi, apakah dia akan mati. Sangat indah, Ki Ding Dong tiba-tiba mengeluarkan suara pada saat ini, dan dia melihat ke atas kepalanya dengan bingung dan berkata mengapa menara itu menari di atasnya. Apakah Ki Tianyu gila, atau apakah saya berhalusinasi. Dengan baik, siang linglong kaget, matanya tiba-tiba menjadi jernih, yang dilihatnya bukanlah ilusi, Ki Ding Dong juga melihatnya, artinya menara kaca warna-warni itu memang menari di atasnya. Setelah melihatnya beberapa kali, dia tiba-tiba melihat ke arah Ki Tianyu, dan menemukan bahwa orang lain juga memiliki ekspresi hantu di wajahnya. Kejutan batin Ki Tianyu pada saat ini lebih besar daripada siang linglong dan yang lainnya, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungan spiritual antara menara kaca warna-warni dan dia terus melemah. Dia tidak dapat mengendalikan menara saat ini, dan menara itu terbang di udara. Bagaimana situasinya? Matanya membelalak. Ini adalah senjata kekaisaran yang telah dia sempurnakan. Bagaimana mungkin senjata itu tidak berada di bawah kendalinya? Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan tentara kekaisaran? Atau adakah seorang kaisar yang bersembunyi di dekatnya yang secara paksa menyempurnakan senjata kekaisarannya? Ki Tianyu tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa mengendalikan menara kaca warna-warni melalui kontak spiritual, berharap membuat menara itu terbang kembali. Cuma bercanda, ini adalah senjata kekaisaran, senjata yang digunakan oleh raja klan mereka saat itu, jika hilang, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh ayah dan kakeknya. Ini, Orang-orang lain juga memperhatikan hal ini, karena menara kaca berwarna-warni itu beterbangan dalam berbagai bentuk busur, sehingga sulit untuk tidak menarik perhatian. Semua orang melirik ke arah Ki Tianyu setelah melihat ekspresi Ki Tianyu. Semua orang menjadi terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bas! Segera! Semua orang tahu apa yang terjadi karena menara kaca warna-warni tiba-tiba berhenti di udara. Dan kemudian dengan kilatan cahaya, seseorang muncul di luar menara kaca warna-warni. Menara itu juga dengan cepat menjadi lebih kecil dan terbang ke telapak tangannya. Pria itu melihat sekeliling, matanya tertuju pada wajah terkejut Ki Tianyu, dan berkata sambil tersenyum maaf, Tuan Tianyu, tetapi pagoda kaca berwarna-warni Anda tampaknya lebih ditakdirkan untuk saya, dan itu akan menjadi milik aku mulai sekarang. Lu Shashen? Bagaimana mungkin? Seru Ki Tianyu? Bukan hanya dia, tetapi seluruh penonton sedikit bingung, mengira ada ilusi. Banyak orang bahkan telah melupakan orang ini, dia ditekan oleh tentara kekaisaran dan akan baik-baik saja jika dia tidak mati. Bisakah kamu benar-benar menyempurnakan senjata kekaisaran? Apakah ini sebuah fantasi? Setelah senjata ajaib dimurnikan, sangat sulit untuk membalikkan pemurnian tanpa menghapus jejak spiritualnya. Belum lagi pagoda mengkilap warna-warni adalah senjata kekaisaran, salah satu harta karun tertinggi dan sangat spiritual, terlalu sulit untuk memperbaikinya secara paksa. Selain itu, banyak orang juga yang mengagumi keberanian Luli, beraninya tentara kekaisaran mencurinya. Pemilik asli senjata kekaisaran ini masih hidup, dan dia adalah salah satu kaisar terkuat di dunia ketiga. Setelah dia membuat marah kaisar samsara, Luli akan mati bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Bagaimana dia melakukannya? Ada banyak orang yang sangat terkejut dengan hal ini. Banyak orang di Menara Kaca Warna-Warni mengetahui bahwa senjata kekaisaran ini sangat mendominasi. Meskipun Kitianyu tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata kekaisaran, ia masih sangat menakutkan. Tuhan biasa ditindas, jadi mereka mungkin tidak bisa lepas dari nasib dimurnikan dan dibasmi, bukan? Luli ditekan selama lebih dari dua tahun, tidak hanya dia tidak dimurnikan dan dibasmi, tetapi dia juga menyempurnakan senjata kekaisaran. Jangankan memberitahu semua orang tentang hal ini, saya khawatir tidak ada yang berani mempercayainya setelah menyebar, bukan? Lu Sashen, apakah kamu berani? Kitianyu meraung dengan marah, naik ke udara, dan menembak ke arah Luli setelah tentara kekaisaran dibawa pergi, dia benar-benar dipermalukan, dan keluarganya tidak akan bisa mengangkat kepala mereka bahkan di lautan gelombang yang dingin. Ini akan memalukan seumur hidup baginya, dia juga akan memiliki roh jahat, dan dia mungkin tidak akan pernah membuat kemajuan apapun dalam hidup ini. Jadi dia hampir tidak banyak berpikir dan bergegas sambil mengaum. Dia bahkan tidak peduli dengan Ki Ding Dong saat ini. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu mengambil kembali tentara kekaisaran dan membasmi Luli. Hei hei, Luli tersenyum dan menuangkan kekuatan sucinya, menara kaca tujuh warna di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian terbang keluar, naik ke arah angin dan menuju Kitianyu untuk menekannya. Saya menderita di dalamnya selama beberapa tahun. Anda juga harus masuk dan menderita selama beberapa tahun. Luli berkata sambil tersenyum, sebuah pintu muncul di bagian bawah menara kaca berwarna-warni di sana, dan kemudian kekuatan isap yang kuat keluar, dan Kitianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedot ke dalam. Pagoda berkilau warna-warni berputar beberapa kali, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil dan terbang kembali ke tangan Luli. Dengan baik, seluruh penonton terkejut, Kitianyu sebenarnya ditekan oleh tentara kekaisarannya sendiri. Ini mungkin lelucon terbesar dalam 10 ribu tahun terakhir di surga lapisan ketiga, bukan? Tidak peduli bagaimana Luli berakhir pada akhirnya, Kitianyu takut dia akan lumpuh. Setidaknya rasa malu ini akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan bisa pulih, sangat mungkin dia tidak akan mampu menembus Lord di masa depan. Dia belum mati. Siang Linglong dan Ki Dingdong di bawah juga sedikit bingung, apakah mereka merasa seperti berhalusinasi lagi? Bukankah Kitianyu mengatakan bahwa Luli dibasmi oleh pemurnian? Kenapa kamu masih hidup? Jangan terburu-buru untuk tetap hidup, Anda benar-benar bisa keluar dari pagoda berlapis tujuh warna, menyempurnakan pagoda berlapis tujuh warna, dan menekan Ki Tianyu. Ini terasa sangat tidak nyata, seperti cerita seperti mimpi, terutama Ki Dingdong, yang merasa seperti mengalami halusinasi sebelum kematiannya. Dia terus bergumam mengapa dewa kematian muncul. Mungkinkah dia adalah kaisar yang ditakdirkan untukku? Bisakah dia menyelamatkanku? Tuan Tianyu, Saudara Tianyu, Lu Shashen, biarkan Saudara Tianyu keluar, kalau tidak kita akan berjuang untuk hidup kita. Dewa Lu, kamu berani menyempurnakan pagoda berlapis tujuh warna, dan kamu berani menekan Saudara Tianyu, tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Benar, jika Raja Klan mengetahui hal ini, seluruh klanmu, Lu Shashen, tidak akan lolos dari kematian. Banyak orang dari keluarga Ki bereaksi dan meraung keras, bahkan banyak orang bergegas menuju Luli untuk menyelamatkan Ki Tianyu. Jika Ki Tianyu terbasmi, mereka tidak mengambil tindakan apapun, dan mereka tidak dapat menjelaskannya kepada keluarga. Hahaha, Luli tertawa keras, melirik ke arah para pahlawan dan berkata, jangan berbunyi bip. Siapa yang berani melakukan sesuatu? Apakah Anda yakin saya akan membiarkan Anda dan Tuan Muda Anda masuk untuk menemani? Ada yang ingin saya katakan, jika ada yang melakukannya sesuatu kepadaku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak orang tidak berani bergerak, bukan karena takut terjadi sesuatu, tetapi karena mereka takut Luli akan membasmi Ki Tianyu dalam situasi putus asa. Apalagi Ki Tianyu bisa ditekan dengan mudah, jika berani kesana pasti akan ditindas, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan tentara kekaisaran. Hal lainnya adalah semua orang merasa sedikit lega setelah mendengar nada suara Luli bahwa dia tidak akan membasmi Ki Tianyu sekarang. Jangan ribut dulu. Di sana, siang bayasadar dan berkata, Tuan Lu, Linglong dan Nona Dingdong berada dalam bahaya saat ini. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan mereka? Um, Luli sebenarnya sedang memperhatikan siang Linglong dan Ki Dingdong sekarang, tapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka, berpikir tidak ada hal serius yang akan terjadi pada mereka. Setelah beberapa kali melirik, dia langsung mengerutkan kening, situasi mereka berdua sangat kritis, terutama Ki Dingdong, yang mungkin diambang kematian. Di mana tempat ini? Seberapa jauh dari lembah Daogu? Luli bertanya, dan siang bayas dengan cepat menjawab ini adalah Rock Rock Ridge, tidak jauh dari lembah Daodau. Anda bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Bagus. Luli terbang seperti naga liar, dan pada saat yang sama dia menggunakan keterampilan ilahi raungan naga untuk mengaum Linglong, Dingdong, tunggu satu jam lagi, aku akan segera kembali, aku bisa menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Sue Ling Air masih berada di lembah Daodau. Luli percaya bahwa Sue Ling Air telah bermeditasi pada pola ketuhanan di sini selama lebih dari dua tahun, dan pemahamannya tentang pola ketuhanan akan membuat kemajuan besar. Belum lagi terobosan sepenuhnya pola ilahi di sini, dia setidaknya akan menyelamatkan dua orang, orang tidaklah sulit. Luli samar-samar bisa merasakan arah Sue Ling Air, dia terbang dengan cepat sambil terus-menerus memanggil Sue Ling Air di dalam hatinya, berharap dia akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Bukan mimpi. Siang Ling Long dan Ki Ding Dong sangat terkejut dengan keterampilan lagu naga Luli hingga mereka gemetar, mereka bangun dan saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Apakah itu benar-benar Luli tadi? Apakah itu berarti masih ada harapan bagi mereka berdua untuk bertahan hidup? Berdengung. Seperti Ling Long yang dengan putus asa mendesak kipas giyok putih, Ki Ding Dong juga berusaha keras untuk bertahan, mengendalikan manik-manik untuk menyerang binatang aneh yang bergegas dari segala arah. Luli kembali dengan cepat, kurang dari setengah jam kemudian. Setelah dia kembali, dia duduk di sampingnya. Di permukaan, dia tampak seperti sedang memecahkan pola ilahi, tetapi kenyataannya, Sue Ling Air sudah pergi, bawah tanah untuk memecahkan pola ilahi. Sue Ling Air tidak yakin itu bisa dipecahkan, tetapi memang telah meningkat sangat cepat dalam dua tahun terakhir. Dia masih belum memahami pola ketuhanan di sini, tetapi telah menembus pola ketuhanan di lembah dao-dao. Dia sudah dapat memahami beberapa pola ketuhanan. Retak. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Luli, siang baya berdiri di samping Luli untuk melindunginya dan mencegah siapapun menyerangnya. Tidak ada seorang pun atau apapun yang lebih penting dari saudara kandungnya, siapapun yang berani menyerang Luli saat ini akan memalingkan wajahnya. Dengan baik, semua orang mengamati dua batang dupa Luli, dan menemukan bahwa Luli tidak melakukan apapun, hanya duduk bersila di samping pola dewa. Bisakah Anda mematahkan pola ketuhanan hanya dengan duduk bersila? Apakah masih ada operasi seperti itu? Bas. Setelah dua batang dupa lewat lagi, rantai di udara tiba-tiba bersinar terang, lalu tiba-tiba menghilang, dan binatang aneh yang muncul dari kehampaan juga menghilang tanpa jejak. Luli juga bergerak pada saat ini, dan bergegas masuk dengan sekilas tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan Ki Ding Dong dan siang linglong. Aku tidak akan mati. Ki Ding Dong terus menatap Luli, masih merasa seperti berada dalam mimpi. Dia memandang Luli dan bergumam lu sesen, apakah kamu yang menyelamatkanku? Aku ingin menikah denganmu. Kamu adalah takdirku yang sebenarnya. Aku akan melakukannya menikahlah denganmu. Ini dia? Maukah kau menikah denganku? Apa? Luli mengedipkan matanya, sedikit malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Untungnya, Ki Ding Dong pingsan dengan cepat, membuat Luli menghela nafas lega. Tebakan Kaisar Ibel satu dolar darah benar sekali. Selama dia memahami jejak hukum yang ditinggalkan Kaisar Samsara, dia bisa mengendalikan senjata kekaisaran ini. Inti dari senjata kekaisaran ini ada pada jejak hukum ini. Faktanya, Luli tidak sepenuhnya memahami jejak hukum ini, tetapi setelah dia mengukir sebelas kata ke dalam tubuhnya, dia membentuk resonansi dengan jejak hukum, dan kemudian memiliki hubungan spiritual. Jejak hukum ini seperti jiwa dari senjata kekaisaran, inti dari seluruh senjata kekaisaran. Hal berikutnya sangat sederhana, Luli memiliki hubungan spiritual dengan tentara kekaisaran, sehingga dia secara alami dapat mengendalikan tentara kekaisaran, dan akan lebih mudah untuk keluar. Semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi yang mengejutkan Luli adalah apa yang dikatakan Ki Ding Dong setelah dia keluar, dia ingat bahwa Ki Ding Dong tidak berarti apa-apa baginya, dan dia lebih polos daripada siang linglong. Tapi dia tidak menyangka Ki Ding Dong akan mengatakan hal seperti ini begitu dia keluar, dia bertanya-tanya apakah dia berbicara omong kosong. Siang linglong tidak pingsan, melainkan terluka, ia pulih setelah pulih selama setengah jam dan menjelaskan apa yang terjadi. Keduanya datang ke sini untuk memahami Daohen, tetapi Ki Ding Dong salah memahaminya. Ketika Ki Ding Dong, seorang biksu tao, pergi mencari pencerahan, dia menemukan bahwa semuanya berjalan dengan baik, tetapi pada akhirnya dia tidak menyangka itu adalah jebakan. Itu bukan pola Daoh, tapi mekanisme pemicu pola ketuhanan di sini, siapapun yang mencoba memahaminya akan dibawa masuk, dan akhirnya mekanisme di sini terpicu, memicu pola ketuhanan. Situasi ini tidak terduga bagi Linglong. Pada saat dia bereaksi, dojo pola ilahi telah diaktifkan. Mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya dapat mengirimkan sinyal bantuan. Tuan Lu, wajah siang Linglong sedikit pulih, tetapi masih sangat pucat, dia berdiri dan berjalan, membungkuk dan memberi hormat kamu menyelamatkanku lagi. Linglong berhutang banyak padamu. Siang Linglong memandang Luli dengan mata yang rumit, penuh rasa terima kasih, kekaguman, rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit emosi. Dia bukan orang yang emosional, tetapi Luli menyelamatkannya beberapa kali, dia sama sekali tidak menyadari situasi di bawah danau darah, dan dia tidak memiliki perasaan intuitif ketika dia dibawa keluar nanti. Kali ini saya sangat tersentuh, terutama kata-kata Ki Ding Dong yang membangkitkan kelembutan di hati seorang wanita. Ia putus asa dan siap mati, momen itu adalah momen paling rentan di hatinya. Pada saat ini, Luli jatuh dari langit dan menyelamatkannya dari kesulitan, wanita manapun akan bersyukur dan memiliki perasaan padanya. Luli melirik siang Linglong, tersenyum dan berkata, Linglong, apakah kita masih perlu membicarakan hal ini? Yah, bukankah kita berteman? Bukankah seharusnya teman saling membantu? Setelah Luli menyelesaikan apa yang dia katakan, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak orang di dekatnya, sangat ambigu untuk berbicara seperti ini, jadi dia segera menambahkan apa yang dia katakan selanjutnya. Mata siang Linglong mengelak sejenak, tidak berani menatap Luli, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata melalui pesan Tuan Lu, sebaiknya lepaskan Ki Tianyu, dan kamu tidak bisa mintalah prajurit kekaisaran ini. Jika tidak, keluarga Ki akan menimbulkan masalah bagi Anda, dan Anda akan ditangkap setelah Anda keluar. Selain itu, senjata kekaisaran ini milik Kaisar Samsara. Jika dirasakan oleh Kaisar Samsara, konsekuensinya akan menjadi bencana. Luli tersenyum dan berkata melalui pesan saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Jangan khawatir, jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Luli mengendalikan tentara kekaisaran dan tidak melepaskan energi abu-abu, dia juga diam-diam mengamati Ki Tianyu, dan tidak terjadi apa-apa. Baju besi di tubuh Ki Tianyu terlalu kuat, dia hanya terbakar oleh api dan menderita beberapa hukuman, tetapi dia tidak akan mati. Ini adalah rencana Luli, bagaimanapun, masih ada setengah tahun lagi, dan dia akan menekan Ki Tianyu selama setengah tahun. Bukan salahnya dia melepaskan Ki Tianyu setelah dia keluar. Dia juga menyelamatkan nyawa Ki Ding Dong lagi. Jika keluarga Ki datang mengganggunya karena ini, dia akan mengakuinya. Namun, keluarga Ki bisa menjadi keluarga pertama di wilayah laut berombak dingin, jadi mereka bukannya tidak masuk akal. Mereka juga membutuhkan wajah. Ada pun tentara kekaisaran, dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Jika keluarga Ki memintanya, maka berikan saja kepada mereka. Lagipula, dia masih membutuhkan keluarga Ki untuk mengirimnya kembali ke benua Xiang. Shasha, pada saat ini, seorang tuan muda dari keluarga Ki datang dan berkata, Lu Shasen, kami sebenarnya memahami sebab dan akibat dari masalah ini, tetapi kami harap Anda tidak membasmi saudara Tianyu, dan kami akan melaporkan masalah ini ke keluarga secara tidak memihak. Luli sedikit terkejut. sikap Tuan Muda Keluarga Ki ini telah banyak berubah. Dia sebenarnya ingin membantunya melaporkan masalah ini secara tidak memihak. Dia menganggup dan berkata jangan khawatir, saya bijaksana dan akan membiarkan dia pergi setelah saya keluar. Terima kasih banyak, Lu Sashen. Tuan Muda dari Keluarga Ki mundur, lalu pergi bersama Keluarga Ki. Ki Ding Dong tidak membawanya pergi, siang linglong merawatnya, dan Keluarga Ki merasa lega. Sikap orang-orang di Keluarga Ki berubah begitu cepat, sebenarnya bukan karena mereka pengecut, tetapi karena mereka telah memikirkan satu hal dengan jelas, Ki Tianyu telah tamat. Setelah Ki Tianyu mengalami kejadian ini, dia pasti tidak akan bisa mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama, dan dia bahkan mungkin menyerap pada dirinya sendiri, dan akhirnya ditinggalkan sepenuhnya oleh keluarganya. Berdasarkan pemahaman mereka tentang karakter Ki Tianyu, kemungkinan ini sangat tinggi. Tentu saja, mungkin juga Ki Tianyu kembali bersemangat setelah mengalami depresi selama beberapa tahun dan terlahir kembali di Nirwana. Jika Ki Tianyu dihapuskan, siapa yang akan diuntungkan pada akhirnya? Itu pasti mereka. Putra pertama keluarga Ki sudah meninggal, jika keluarga menganggap tidak ada harapan, pasti akan membina juru bicara baru, maka mereka semua punya peluang. Dengan tumpukan sumber daya keluarga yang sangat besar, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai level Ki Tianyu saat ini. Jadi selama Ki Tianyu masih hidup, mereka tidak peduli dengan hal lain, Ki Ding Dong pasti akan mengajukan gugatan setelah dia keluar. Mereka semua memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mendorong Ki Tianyu sepenuhnya ke dalam jurang, sehingga mereka memiliki kesempatan. Keluarga besar dan kekuatan yang kuat sebenarnya tidak ada bedanya dengan kerajaan, seperti halnya pangeran dan putra mahkota keluarga kerajaan. Hanya ada satu pangeran, di permukaan, para pangeran menghormati dan mendukungnya, tetapi banyak dari mereka yang sebenarnya ingin menggulingkannya dan naik tahta sendiri. Putra pertama dari keluarga Ki adalah putra pertama wilayah Laut Gelombang Dingin, betapa tingginya status ini. Berapa banyak sumber daya yang didapat? Lihatlah menara kaca berwarna-warni, ini adalah sumber daya yang dimiliki Tuan Muda Pertama. Mengenai menara ini, semua orang saat ini sadar dan tidak terlalu memperhatikan. Karena Luli harus keluar bagaimanapun caranya, dan ada tetua dari keluarga Ki yang menjaganya di luar, apakah Luli masih bisa terbang? Oleh karena itu, Luli tidak dapat membawa senjata kekaisaran ini bersamanya. Karena mereka tidak dapat mengambilnya, pada akhirnya itu tetap menjadi milik keluarga Ki, jadi mengapa mereka begitu repot? Beberapa orang bahkan berharap Luli akan mengambil tentara kekaisaran, yang akan membuat masalah menjadi lebih besar dan mereka tidak akan bisa menutupinya bahkan jika mereka mau. Pada saat itu, seluruh wilayah Laut Gelombang Dingin akan mengetahui bahwa pukulan terhadap Ki Tianyu akan lebih besar dan pukulan terhadap mereka akan menjadi lebih kuat. Orang-orang pergi satu demi satu, masalah ini telah diselesaikan, dan tidak masuk akal bagi mereka untuk tinggal di sini. Luli dan keluarga Siang tidak pergi, keluarga Siang ingin menunggu sampai cedera Siang Linglong membaik, sedangkan Luli ingin memahami sebelas karakter misterius. Empat hari berlalu dalam sekejap mata, Ki Ding Dong bangun. Hal pertama yang dia katakan setelah bangun tidur adalah di mana Lusashen. Apakah dia berjanji akan menikah denganku? Luli sedang duduk bersila di dekatnya setelah mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba gemetar. Siang Linglong dan Ki Ding Dong tinggal di tenda di sebelah mereka, dan Siang Linglong duduk bersila di samping mereka. Luli dan yang lainnya sedang duduk bersila di dekatnya, masih agak jauh dari tenda, tapi dia mengaktifkan tanda jalan agung, sehingga mereka dapat dengan mudah mendengar kata-kata Ki Ding Dong. Siang Linglong membuka matanya, matanya yang seperti mutiara tidak bisa berkata-kata, dia mengulurkan tangannya untuk menghaluskan poni Ki Ding Dong dan berkata, kamu gadis, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Kamu terluka parah, jangan bergerak, dan kembangkan dirimu terlebih dahulu. Ki Ding Dong tampak sangat jelek, pucat seperti salju, dan berat badannya berkurang. Saya merasa kasihan padanya. Dia membuka matanya dengan lemah, menatap Siang Linglong beberapa kali, lalu menutup matanya lagi, seolah sedang mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan berkata, Linglong, apakah dewa kematian yang menyelamatkan kita? Ya, Siang Linglong melirik keluar tenda, dan setelah memikirkannya, dia mengaktifkan batasan pola ilahi di dalam tenda untuk mencegah suara dikirim keluar. Dia berkata, dewa kematian lu menyempurnakan menara kaca warna-warni, dan kemudian retak pola ilahi dan menyelamatkan kita, keluar. Itu dia, mata Ki Ding Dong sangat tegas, dan dia berkata dengan penuh semangat Linglong, tahukah kamu bahwa ketika saya bertemu dengan Raja Klan ketika saya masih kecil, dia berkata bahwa saya adalah orang yang sangat beruntung. Kamu sudah memberitahuku hal ini berkali-kali, kata Siang Linglong tanpa berkata-kata. Tetapi Raja Klan memiliki satu hal lagi yang tidak ku beritahukan padamu. Ki Ding Dong sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan senyuman yang indah, aku masih sangat muda saat itu, dan aku tumbuh dengan mendengar cerita tentang Raja Klan, jadi saya sangat mengagumi Raja Klan. Saya bertanya kepada Raja Klan apakah saya boleh menikah dengannya ketika dia besar nanti. Menurut Anda apa jawabannya? Siang Linglong menjadi tertarik. Bagaimanapun, Kaisar Samsara adalah sosok paling legendaris di seluruh surga ketiga. Dia bertanya, Oh, bagaimana jawaban Kaisar? Wah, Ki Ding Dong tersenyum dan berkata Raja Klan berhenti sejenak, lalu menutup matanya dan menjawabku dengan hati-hati. Dia berkata bahwa aku adalah orang yang sangat beruntung. Ketika aku besar nanti, aku akan menghadapi krisis yang fatal, dan kemudian akan ada yang aneh, manusia turun dari langit dan menyelamatkanku. Manusia itu adalah takdirku yang sebenarnya, dan manusia itu akan naik ke tingkat yang sangat tinggi di masa depan, melonjak ke surga ke-9. Dengan baik, Siang Linglong terkejut, merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Kaisar tahu bagaimana rahasia ilahi? Alam, Ki Ding Dong menjawab dengan tegas Raja Klan sangat berprestasi di bidang ini. Itu juga karena kemampuannya yang kuat sehingga wilayah laut yang berombak dingin mampu mencari keberuntungan dan menghindari bencana, memilih pesawat tempur yang paling cocok, dan memenangkannya, pertarungan-pertarungan yang mengejutkan. Linglong, Lu Shashen adalah takdirku yang sebenarnya. Ki Ding Dong berkata dengan penuh semangat pikirkanlah, Lu Shashen baru berada di tahap awal 4 kesengsaraan, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia bisa membawa kita keluar dari dunia kecil itu, dan dia juga bisa memperbaiki lapisan warna-warni secara terbalik. Apakah dia orang yang benar-benar aneh? Kali ini bukan dewa kematian. Kita pasti hidup atau mati, bukan. Dia keluar dari pagoda berlapis warna-warni dan jatuh dari langit, bukan. Dia masih sangat muda, tapi begitu kuat, dia pasti bisa naik ke level ke sembilan kan. Ini semuanya baik-baik saja. Sepertinya begitu, siang Linglong mengangguk sedikit. Dia juga mengetahui sebuah rahasia. Luli adalah tubuh dari tujuh kesengsaraan jahat surgawi. Jika dia bisa selamat dari empat bencana berikutnya, dia ditakdirkan untuk mencapai surga ke sembilan. Dia awalnya berpikir bahwa Kidingdong terlalu naif dan romantis, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini terjadi bukan karena Kidingdong, tetapi karena perkataan Kaisar Samsara. Terlebih lagi, Kaisar Agung Samsara juga mengetahui seni ramalan, sehingga akan sangat aneh dan menarik untuk membicarakannya. Ini memang orang yang aneh. Siang Linglong hanya bisa menghela nafas, sungguh menakjubkan bahwa Luli bisa membawa mereka keluar dari dunia kecil yang aneh itu sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan bisa membalikkan pemurnian senjata Kaisar, sungguh suatu hal yang ajaib. Asal-usul Luli adalah sebuah misteri, tetapi pada tahap awal kesengsaraan keempat, dia memiliki kemampuan untuk membasmi orang-orang kuat dari lima kesengsaraan, dan dia juga memiliki harta berharga di tubuhnya, seperti lukisan kuno itu. Dia mahir dalam pola ilahi, dapat memurnikan senjata Kekaisaran secara terbalik, dan merupakan tubuh dari tujuh kesengsaraan jahat surgawi, semua faktor ini memberi Luli aura misterius di sekelilingnya. Semakin cantik kecantikannya, semakin tinggi wawasannya, karena terlalu banyak pria hebat yang bisa dia temui. Jika dia ingin memikat hati mereka, keunggulan biasa saja tidak cukup. Dia harus menarik perhatian mereka dan tampil beda. Tidak diragukan lagi, Luli kini menjadi satu-satunya orang yang membuat Siang Linglong merasa dirinya sedikit berbeda dibandingkan dengan para tuan muda berprestasi di lautan ombak yang dingin, yang lebih penting adalah Luli telah menyelamatkannya beberapa kali. Jadi meskipun dia adalah orang yang sangat dingin dan rasional, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ki Ding Dong, ada riak di hatinya. Namun, dia tidak terbiasa mengekspresikan emosi batinnya, dan tidak ada yang terlihat di permukaan, tidak seperti karakter Ki Ding Dong yang sulit diatur yang tidak bisa menyembunyikan kata-katanya dan terus terang. Di sana, Ki Ding Dong mengeluarkan dua pil penyembuh dan menelannya. Kemudian dia duduk dan berhenti menyembuhkan. Dia dengan bersemangat berkata kepada Siang Linglong-Linglong, menurutmu dia akan menyukaiku. Aku tidak tahu apakah dia menatapku. Tidak ada cinta antara pria dan wanita, dan sepertinya tidak banyak orang yang ingin menelanku hidup-hidup. Sebaliknya, aku merasa cara dia memandangmu sepertinya kurang lebih menarik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah cantik Siang Linglong menunjukkan warna merah cerah, dia memelototi Ki Ding Dong, berpikir sejenak dan berkata, Yah, aku juga merasakannya. Dia menatapmu dengan sangat tenang, dan bahkan tidak mendekatimu, jadi, kamu ingin agak sulit untuk menjatuhkannya. Ups, Ki Ding Dong menjadi sedikit cemas dan mengerutkan hidungnya, dengan ekspresi kesal yang sangat lucu. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya memaksa kakek saya untuk menculiknya kembali untuk menikah dengan saya? Puff, Siang Linglong terhibur oleh Ki Ding Dong, dia merenung sejenak dan berkata dari apa yang saya ketahui dari kontak saya dengannya, dia adalah tipikal orang yang makan makanan lunak daripada makanan keras, jadi Anda hanya punya dua cara. Yang pertama adalah mengambil inisiatif, taklukkan dia dengan ketulusan, dedikasi, dan pesonamu. Misalnya, bukankah dia akan pergi ke benua Siang? Ikuti saja dia sepanjang jalan. Pokoknya, biarkan dia mengerti maksudmu, jangan bersikaplah terlalu belak-belakan. Cara lainnya adalah menunggu dan membiarkan dia mengerti. Fakta bahwa Anda menyukainya menunjukkan bahwa Anda harus menikah dengannya seumur hidup, lalu diam-diam menunggu persetujuannya. Saya memilih yang pertama. Ki Ding Dong hampir tidak ragu-ragu, dan berkata dengan tekad di matanya saya, Ki Ding Dong, memiliki karakter seperti ini. Saya berani mencintai dan membenci. Sekarang setelah saya mengenalinya, saya akan membiarkan dia menikah dengan saya dengan sukarela. Selain itu, bagaimana dengan aku, Ki Ding Dong? Mereka dikatakan sebagai wanita paling cantik di laut gelombang dingin, jadi aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkan mereka, jadi aku membuatnya menyerah pada peson aku dengan sepenuh hati. Gadis tak tahu malu. Siang Ling Long mengulurkan tangan dan menggaruk hidung Ki Ding Dong, berpikir sejenak dan berkata, Ding Dong, saya sarankan kamu tidak terlalu belak-belakan. Lebih baik perempuan lebih pendiam. Lu Shashen mungkin menyukai perempuan yang lebih pendiam. Bukankah ini sederhana? Ki Ding Dong tersenyum manis dan berkata saya adalah penyihir kecil yang selalu berubah. Dia bisa mengubah temperamen apapun. Anda tahu, saya akan bisa menjatuhkannya dalam setengah tahun ini. Haha, Siang Ling Long tersenyum acu-ta'acu dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Luli tidak dapat mendengar percakapan di antara keduanya karena tenda telah membuka pola dewa di kemudian hari. Namun, dia sakit kepala. Sepertinya Ki Ding Dong sedang mengamatinya. Merupakan hal yang baik untuk diincar oleh wanita cantik. Ki Ding Dong dapat dikatakan sebagai wanita yang sangat cantik, baik dari penampilan, temperamen, atau kekuatan dan status. Dia adalah wanita yang sangat cantik di surga ketiga. Sayang sekali Luli tidak tega merampas kecantikannya, lagi pula dia akan kembali ke benua siang dan pergi ke surga kedua, lalu masih ada waktu untuk percintaan. Mungkinkah membawa Ki Ding Dong kembali ke surga kedua, lalu kelompok istri dan selir cantik di keluarganya tidak boleh mati karena dendam. Hal lainnya adalah dia menekan Ki Tian Yu, dan hubungannya dengan keluarga Ki pasti akan sedikit canggung. Selain itu, keluarga Ki memiliki bisnis yang hebat, dan ketika dia menikahi Ki Ding Dong, dia selalu merasa seperti menikah dengan seorang istri. Lupakan saja, sudahlah, biarkan alam mengambil jalannya. Luli memikirkannya dan menyadari bahwa Ki Ding Dong baik dan tulus. Ketika Ki Tian Yu menyerangnya, Ki Tian Yu berinisiatif untuk mencegatnya dan bahkan hampir berselisih dengan Ki Tian Yu. Dia harus mengakui persahabatan ini. Luli sedang duduk dalam pengasingan, dan sekarang dia tidak berniat memahami teknik rahasia dan tanda Dao yang ditinggalkan oleh leluhur Dao Tian. Dia sedang memikirkan sebelas karakter besar itu. Itu adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Samsara. Teknik rahasia ini memberi Luli perasaan yang sangat kuat. Jika dia bisa memahaminya, dia akan memiliki teknik rahasia yang kuat. Selain itu, yang terpenting di lembah Dao-Dao, dia telah mencatat semua tanda Dao di papan catur rumah kayu, jadi tidak masalah apakah Luli pergi atau tidak, dia bisa kembali dan punya waktu untuk melakukannya, memahami. Masih ada setengah tahun lagi, dan Luli tidak ingin memahami tanda Dao lainnya, daripada memahami di sana-sini, dia mungkin juga memahami apa yang telah dia pahami hingga mencapai pencapaian besar. Banyak orang di sini telah pergi, termasuk banyak orang dari keluarga Siang, hanya tersisa Siang Baya dan dua orang lainnya, dan Luli sedang duduk dan berlatih di bawah pohon besar. Sepuluh hari kemudian, tenda dibuka dan keluarlah dua orang wanita cantik, salah satunya mengenakan gaun berwarna ungu, dengan temperamen yang dingin, seperti warna valet yang anggun. Orang lain mengenakan rok kuning bermotif bunga dan sanggul bulan sabit, temperamennya berubah drastis dan dia tampak seperti bunga krisan emas yang anggun. Keduanya menyapa Siang Baya terlebih dahulu, dan Siang Baya merasa sedikit lega saat melihat mereka berdua terlihat jauh lebih baik. Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar, Siang Linglong dan Ki Dingdong berjalan menuju Luli dengan langkah kecil. Luli merasakannya. Sebelum dia membuka matanya, dia mencium dua jenis wewangian. Yang pertama adalah rempah-rempah yang biasa digunakan Linglong, dan yang lainnya adalah sesuatu yang belum pernah dia cium sebelumnya. Baunya sangat enak. Meskipun sangat ringan, itu bertahan, di sekitar hidung dan mulut. Itu membuat orang merasa nyaman di sekujur tubuh. Luli membuka matanya, melirik sekilas dan merasakan matanya berbinar. Penampilan kedua orang ini tidak kalah dengan Luling. Seperti Linglong, dia dingin dan anggun. Temperamen Ki Dingdong berubah drastis hari ini. Luli awalnya terasa seperti kecantikan kecil yang mulia, sulit diatur, dan lucu. Sekarang dia merasa telah menjadi wanita yang bermartabat dan anggun, yang sangat berbeda dari temperamen aslinya. Mereka berdua berjalan di depan Luli, dan Luli berdiri. Seperti Linglong dan Ki Dingdong, mereka berdua membungkuk dan memberi Luli hadiah besar. Luli dengan cepat berpura-pura membantunya dan berkata, kenapa kamu dua orang perlu memberikan hadiah sebesar itu? Lu kamu pantas mendapatkannya. Siang Linglong tersenyum tipis dan berkata, jika kita bukan wanita, kita harus berlutut dan memberi hormat kepada Tuhan Lu. Ini dianggap ringan. Rahmat menyelamatkan nyawa itu seperti kelahiran kembali. Ki Dingdong juga berkata Dewa Kematian, tahukah Anda? Saya putus asa saat itu. Perasaan pergi dari neraka ke dunia sungguh luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kebaikan Anda kepada saya akan bertahan seumur hidup saya. Kami tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Dengan baik, gaya bicara Ki Dingdong sangat berbeda dari sebelumnya, menjadi pendiam dan bijaksana, seperti seorang wanita yang lembut dan anggun. Jika sebelumnya dia terlihat seperti Bai Sias Huang, sekarang dia terlihat seperti Bai Kyuxue, membuat Luli tidak dapat bereaksi sejenak. Dia tersenyum pahit dan berkata Nona Linglong, Nona Dingdong, apakah kita berteman? Teman harus saling membantu, bukan? Ketika saya dalam masalah sebelumnya, bukankah Nona Dingdong berbicara demi keadilan? Itu berbeda. Ki Dingdong berkata dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak benar-benar membantu Anda sebelumnya, jadi Anda ditekan oleh Ki Tianyu selama lebih dari dua tahun dan sangat menderita. Omong-omong, keluarga Ki kami berhutang budi kepada Anda, Anda tapi bukan saja dia tidak menaruh dendam terhadap kami, dia benar-benar menyelamatkanku. Dingdong sangat malu. Hahaha. Luli tertawa keras, melambaikan tangannya dan berkata niat terbaikku adalah, tidak peduli berhasil atau tidak, jika kamu tega, lu akan menerimanya. Oke, masalah ini sudah selesai, jangan bicarakan ini, saatnya hampir habis, kita akan segera keluar, apakah kamu tidak siap untuk terus memahami tanda Dao? Luli mengeluarkan perintah penggusuran, yang membuat wajah Ki Dingdong terlihat sedikit sedih, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Siang Linglong meliriknya dan berkata sambil tersenyum apa yang bisa kita pahami dalam waktu setengah tahun. Kita semua telah memperoleh sesuatu. Pemandangan di sini bagus, mari kita temani guru lu untuk memahaminya bersama. Jika waktunya tiba, kita bisa keluar bersama-sama sehingga kita bisa bersama. Para tetua keluarga Ki menjelaskan, Ya, mata Ki Dingdong berbinar dan dia segera berkata, Tuan lu, jangan khawatir, saya akan melaporkan masalah ini kepada keluarga dengan jujur. Ini adalah sesuatu yang diminta Ki Tianyu, dan keluarga akan menanganinya dengan tidak memihak. Bahkan jika Anda mau untuk melakukan itu dengan senjata kekaisaran, jika Anda tetap tinggal, saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk keluarga agar tidak melanjutkan kasus ini. Putar lenganmu ke arah luar, Luli dapat dengan jelas merasakan kasih sayang Ki Dingdong, Ki Dingdong memandangnya dengan pandangan berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar membantunya membujuk keluarga Ki untuk memberinya tentara kekaisaran keluarga Ki. Aku bahkan belum menikah, dan lenganku sudah tertekuk keluar. Terima kasih, dua wanita. Luli membungku, lalu berkata, jangan khawatir, aku masih tahu bagaimana harus bersikap. Ki Tianyu tidak akan terjadi apa-apa. Jika keluargamu menginginkan tentara kekaisaran, aku akan mengembalikannya kepadamu. Siang Linglong mengangguk, berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Siang Baya, membiarkan Siang Baya dan yang lainnya menjalankan urusan mereka sendiri sementara mereka tinggal di sini bersama Luli. Siang Baya berpikir sejenak dan berkata melalui pesan Linglong, meskipun pembas milu ini sangat baik dan telah menyelamatkanmu beberapa kali, orang ini merasa tidak terlalu bisa dikendalikan bagiku. Dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Saya harap Anda jangan terlalu emosional terhadapnya, jika tidak. Oke, saudaraku. Siang Linglong berkata dengan rasa malu dan marah apa yang kamu bicarakan. Dia dan saya hanyalah teman biasa, tidak seperti yang kamu katakan. Kamu cepat pergi, cepat pergi. Lihat dirimu. Siang Baya tidak pergi, tetapi berbicara kepada Siang Linglong dengan ekspresi serius di wajahnya pikirkan baik-baik, apakah kamu pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pria sebelumnya? Apakah kamu akan menjelaskan bahwa mereka hanyalah teman biasa? Maukah kamu secara aktif ingin tinggal? Apakah Anda tinggal bersamanya? Anda adalah penggemar pihak berwenang. Saya dapat merasakan bahwa meskipun Anda tidak mencintainya, Anda sangat menyayanginya dan sangat ingin tahu tentangnya. Jika awanita penasaran dengan seorang pria, dia seringkali semakin mendalaminya. Pada akhirnya, aku jatuh cinta padanya. Kamu juga tahu bahwa keluargamu menaruh harapan besar padamu. Sekalipun kamu menikah, kamu hanya bisa menikah seseorang dari wilayah laut yang berombak dingin, jadi saya harap Anda lebih bijaksana. Sangat berbahaya bagi Anda untuk melakukan ini. Om, Siang Baya membawa orang-orang itu pergi, dan Siang Linglong berdiri di sana sendirian, wajahnya menjadi dingin. Dia mengingat kata-kata Siang Bayan dengan hati-hati, dan dengan tenang memikirkan apa yang telah dia lakukan hari ini. Terlihat, Siang Baya benar. Bahkan ketika Kidingdong menjelaskan bahwa dia ingin mengejar Luli, dia merasa sedikit masam di hatinya. Mungkinkah dia cemburu? Apakah dia benar-benar, jatuh cinta pada Luli? 2590 Kem Hodoh. Amin,